Dalam kompetisi Sekte Istana Ungu Yang, setelah murid yang berpartisipasi gagal, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi. Dengan kata lain, hanya dengan menang sampai akhir mereka dapat memperoleh kesempatan memasuki Istana Ungu Yang untuk berkultivasi. Dengan banyaknya kontestan, mereka harus melalui putaran kompetisi yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka ingin terus menang, mereka harus memiliki kekuatan tempur super. Jika tidak, jika mereka melewatkan satu langkah, mereka mungkin kehilangan kualifikasi. Kompetisi berjalan sangat lancar, putaran demi putaran, dan segera menjadi kelompok Luoping. Sambil tersenyum tipis, Luoping berjalan ke alun-alun. Sebelumnya, empat murid Sekte Kong Ming lainnya, kecuali Hua Tao, tiga lainnya telah menyelesaikan kompetisi. Hasilnya oke, Limu dan salah satu dari mereka menang. Luoping dengan sengaja memperhatikan pertarungan Limu, hanya untuk menemukan bahwa kekuatan fisik pihak lain juga sangat kuat. Apalagi saat bertarung, dia membunuh dengan tegas dan tidak ragu-ragu. Selain itu, dua belas pedang Kong Ming Limu juga dipraktikkan hingga mencapai titik kesempurnaan, hingga terasa nyaman, kekuatan masing-masing pedang sangat kuat. Luoping adalah Sekte Kong Ming keempat yang bermain. Duan Jinchen masih sangat menantikan permainannya. Bagaimanapun, Luoping bergabung dengan Sekte Kong Ming, hanya dalam waktu lebih dari seratus tahun, dia berkultivasi dari tahap awal pendirian yayasan hingga tahap awal jiwa yang baru lahir. Kecepatan kultivasi semacam ini sangat jarang terjadi bahkan di Sekte Kelas 1. Hal ini membuat Duan Jinchen merasa telah mengambil sepotong harta karun. Mungkin Luoping bisa membawa kejayaan dan kejayaan tertinggi bagi Sekte Kong Ming. Selain itu, Luoping telah menunjukkan kekuatannya sebelumnya. Duan Jinchen percaya bahwa meskipun dia menghadapi banyak lawan di tahap akhir Naschen Sol, dia dapat menghadapinya. Setelah Luoping bermain, dia langsung menemui murid dengan nomor 309. Alam kultivasi orang ini hanya dalam tahap Naschen Sol perantara. Meski begitu, ketika dia melihat Luoping baru berada di tahap awal Naschen Sol, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi menghina. Dalam pandangannya, berurusan dengan karakter seperti itu hanyalah hal yang mudah. Baru di tahap awal Naschen Sol, kamu berani mengikuti kompetisi Sekte. Kamu benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Sebagai pribadi, kamu harus memiliki kesadaran diri. Jika tidak, kamu hanya akan membuat am membodohi dirimu sendiri. Hari ini, izinkan saya memberi Anda pelajaran yang baik. Saya akan memberi tahu Anda apa yang harus Anda lakukan dan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Murid diseberang berkata kepada Luoping dengan sinis. Di saat yang sama, pedang di tangannya, cahaya dingin. Seseorang dengan kekuatan sejati tidak akan pernah mengatakan omong kosong sebanyak itu. Lakukanlah tindakanmu. Pedang ki yang kuat langsung memotong selokan di angkasa, memanjang ke depan Luoping. Pedang ki mengandung maksud pedang yang lemah. Dapat dilihat bahwa ilmu pedang orang ini tidaklah cemerlang. Luoping melihat pedang ki yang kuat dalam sekejap. Wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit senyuman. Dia tiba-tiba mengangkat lengan kanannya dan meninju, menghadapi serangan lawan. Anak ini, dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk melawan pedang ki dari pedang. Duan Jinchen, yang sedang duduk di sekitar alun-alun, memperhatikan arah Luoping. Ketika dia melihat Luoping tidak menggunakan senjata, tetapi menggunakan tinju untuk menahan pedang ki dari pedang lawan, dia sedikit khawatir. Meskipun dia juga tahu bahwa tubuh fisik Luoping relatif kuat, dia tidak tahu sampai sejauh mana. Meskipun pedang lawan hanyalah senjata berharga tingkat kelima, itu bukanlah permainan anak-anak jika diserang habis-habisan. Duduk di sebelah Duan Jinchen adalah pemimpin sekte dan pemimpin sekte dari tiga sekte lainnya di zona ke-13. Di antara mereka, pemimpin sekte menanam jalan, Hua Ruyu, adalah yang paling dekat dengannya. Setelah mendengar perkataan Duan Jinchen, dia langsung melihat ke arah yang sedang ditatap oleh Duan Jinchen. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di saat yang sama, perubahan di medan perang membuatnya semakin terkejut. Dia merasa sulit untuk tenang. Dia telah berkultivasi ke tahap jiwa yang baru lahir. Ini luar biasa. Selain itu, dia mampu mematahkan pedang kilawan dengan satu pukulan, dan kemudian langsung menghancurkan senjata berharga level kelima lawan. Kekuatannya sangat kuat. Pemimpin sekte Duan, tampaknya kali ini, sekte Anda kemungkinan besar akan melakukan serangan balik dan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Setelah Yan Ruyu menghela nafas dengan emosi, dia menoleh untuk melihat Duan Jinchen dan berkata sambil tersenyum. Lagi pula, dari situasi di mana Luoping mengalahkan lawannya barusan, dia pasti bisa bertahan sampai akhir. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, pemimpin sekte Hua. Saya harap Luoping dapat menembus duri dan bernyanyi dengan keras sepanjang waktu. Duan Jinchen tidak rendah hati. Sebaliknya, dia diam-diam menyemangati dan mendukung Luoping. Saat ini, pihak Luoping telah menentukan pemenangnya. Lawan Luoping langsung terlempar karena pukulannya. Dia terbang jauh keluar alun-alun sebelum mendarat. Seluruh tubuhnya hampir lumpuh dan sulit baginya untuk mengedarkan kinya. Luoping tidak membunuhnya. Bagaimanapun, dia tidak berani melanggar aturan Aula Matahari Ungu. Namun, setelah menerima pukulan ini, lawannya harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama 10 hari hingga setengah bulan sebelum dia dapat pulih sepenuhnya. Penatua Aula Matahari Ungu yang bertugas mengawasi kelompok Luoping memandang Luoping yang mengalahkan lawannya dalam dua gerakan dengan ekspresi kagum. Dia lebih dekat. Dia tidak hanya bisa melihat dengan jelas situasi pertarungan antara keduanya, tapi dia juga bisa merasakan kekuatan gerakan keduanya. Sebelumnya, ketika Luoping melakukan pukulan sederhana, itu mengandung kekuatan yang kuat. Serangan terbuka dan tertutup, kekerasan dan langsung semacam itu benar-benar menarik perhatiannya. Pukulan itu tidak hanya mematahkan pedang kilauan, namun sisa kekuatan pukulan tersebut juga meluas ke sisi berlawanan dan langsung menghancurkan pedang harta karun lawan. Kekuatan yang begitu kuat meningkatkan minat sang tetua. Jurus kedua Luoping masih sederhana dan penuh kekerasan. Sebelum lawannya sempat bereaksi, dia sudah melancarkan pukulan lagi. Pukulan ini langsung membuat lawannya terbang keluar alun-alun. Setelah memperoleh kemenangan mudah, ekspresi Luoping tidak berubah sama sekali. Sikap tenang seperti ini membuat tetua dan duan jinchen yang berada di luar alun-alun sangat terkesan. Luoping keluar dari alun-alun dan menunggu putaran kompetisi berikutnya. Putaran pertama kompetisi baru berakhir pada tengah hari. Sekte Kongming sangat bagus kali ini. Sebanyak empat orang menang dan dapat melanjutkan kompetisi. Di setiap putaran kompetisi berikutnya, Luoping pada dasarnya menggunakan Kongming Vis untuk mengalahkan lawannya berulang kali. Dia menginjak kegagalan orang-orang ini untuk mencapai jalan menuju kesuksesan. Setelah serangkaian pertandingan, hampir semua tetua memperhatikan sosok Luoping karena metodenya yang begitu lugas. Tidak ada hayalan, tidak ada bingkai kosong yang berlebihan. Yang ada hanyalah semangat juang yang menggebu-gebu. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, apakah itu tahap naschen sol tengah atau tahap akhir naschen sol, dia selalu bisa menjadi kuat dan menang lagi dan lagi. Jika diawalnya adalah seorang kultifator tahap akhir naschen sol, itu tidak akan cukup untuk menarik begitu banyak perhatian. Kuncinya adalah dia baru berada di tahap awal naschen sol, yang tidak punya pilihan selain menarik perhatian semua orang. Tidak hanya para tetua yang mengawasi, tetapi bahkan Master Sekte dan Master Sekte dari Sekte kelas 3 di luar Alun-Alun juga menanyakan tentang Sekte mana dia menjadi muridnya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Duan Jinchen membayangkan bahwa nama Sekte Langit Gelap akan sangat diingat oleh Sekte lain dengan cara seperti ini. Semua ini terjadi karena Luo Ping. Saudara Duan, kali ini, Sekte Kong Ming Anda menjadi pusat perhatian. Saya benar-benar tidak menyangka kecepatan kultifasi Luo Ping begitu menantang. Kenapa aku tidak bertemu dengannya lebih awal? Selain Duan Jinchen, Master Sekte dari Sekte Cahaya Pelangi, Jing Fei, berkata dengan penuh emosi. Dia juga pernah melihat Luo Ping, tapi dia benar-benar tidak menyangka pihak lain bisa berkultifasi begitu cepat. Dia benar-benar merasa ini tidak adil sekarang. Bagaimana seorang jenius budidaya seperti itu bisa diperoleh oleh Sekte Kong Ming? Kali ini, Sekte Kong Ming pasti mampu menarik perhatian Istana Ungu Yang. Selain Jing Fei, Hua Ruyu dan Zhong Yi juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka semua khawatir jika Sekte Kong Ming bangkit karena hal ini, posisi mereka tidak akan terjamin. Bagaimanapun, sekarang hanya ada empat sekte di Distrik ke-13. Mereka tentu tidak ingin ditindas oleh Sekte Kong Ming. Duan Jinchen secara alami tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi bahkan jika dia mengatakan sesuatu sekarang, mereka tidak akan mempercayainya. Jadi, dia tidak menjelaskan dan hanya mengobrol dengan mereka. Siapa nama anak itu? Dari Sekte mana dia berasal? Tahukah kamu? Guru Tao Ziji bertanya kepada seorang tetua di sampingnya. Saya mengetahuinya. Dia adalah murid Sekte Kong Ming di Distrik ke-13. Namanya Luoping. Saya mendengar bahwa dia baru berada di Sekte Kong Ming selama lebih dari 100 tahun, namun dia sudah berkultifasi dari tahap awal. Realem pendirian yayasan ke levelnya saat ini. Sang Tetua memberi tahu Guru Tao Ziji kebenaran situasi tersebut. Ketika Guru Tao Ziji mendengar ini, alisnya bergerak-gerak. Dia jelas sedikit terkejut. Saya tidak menyangka Sekte Kelas 3 bisa menghasilkan seorang jenius budidaya seperti itu. Dilihat dari kekuatan bertarungnya, dia mungkin benar-benar mendapat kesempatan untuk berkultifasi di Istana Ungu Yang. Sekarang Sekte Iblis Merajalela, mereka membutuhkan orang-orang seperti dia yang tegas dan tenang. Saya yakin dengan kecepatan kultifasinya, ketika Sekte Iblis benar-benar menyerang, tingkat kultifasinya akan meningkat pesat. Guru Tao Ziji cukup optimis terhadap Luoping. Ditambah dengan pengaruh Sekte Iblis, dia lebih menghargai bakat semacam ini. Luoping berdiri di tepi alun-alun, tampak sangat tenang. Pada kompetisi sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu memasuki Istana Ungu yang untuk berkultifasi. Untuk mencapai tujuan ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menyapu bersih semua lawannya dan berjuang sampai akhir. Setelah beberapa putaran kompetisi lagi, dia akan mampu mencapai tujuan ini. Namun, beberapa putaran terakhir akan sedikit sulit. Lagi pula, pada tahap ini, orang-orang yang mampu bertahan bukanlah orang yang mudah menyerah. Tak satupun dari mereka bisa diremehkan. Setelah beberapa kali Bai, hanya tersisa 19 orang di grup sebelumnya. Masih ada beberapa perpisahan, tapi Luoping tidak mempedulikannya sama sekali. Jika ada Bai, dia akan menunggu. Jika tidak ada selamat tinggal, dia akan bertarung. Singkatnya, dia ingin menyingkirkan semua rintangan. Tak lama kemudian, babak baru kompetisi dimulai. Dia tidak mendapat selamat tinggal. Kali ini, Luoping benar-benar bertemu dengan lawan yang dia nanti-nantikan. Saat lawannya melihatnya berjalan mendekat, ekspresinya menjadi galak. Melihat ekspresi lawannya, Luoping secara alami tahu apa yang dipikirkan lawannya. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Luoping dengan lembut merapikan pakaiannya. Itu sama sekali tidak terlihat seperti sebuah kompetisi, tapi lebih seperti dia berada di rumah. 372. Paksaan kuat dari tahap akhir Yuanying langsung menyelimuti Luoping. Dalam paksaan, ada kekuatan guntur. Saat terjadi guntur dan kilat, ruang di sekitarnya sepertinya telah muncul. Pemuda di seberangnya, melihat Luoping terbungkus dalam paksaannya, tidak bisa menahan cibiran. Dia ingin menekan Luoping sejak awal. Kemudian, dia perlahan-lahan akan mengalahkan pihak lain. Entah itu karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Luoping sebelumnya, itu sungguh luar biasa. Atau karena kepala sekolahnya diam-diam telah memberitahunya sebelumnya bahwa jika dia bertemu Luoping, dia akan memberinya pelajaran. Orang ini adalah murid dari sekte Gemuru Guntur. Di awal kompetisi, mereka berlima telah diinstruksikan oleh kepala sekolah, Xi Yan, bahwa siapapun yang bertemu Luoping, mereka akan memberinya pelajaran. Awalnya, mereka mengira kepala sekolah hanya mempermasalahkan hal apapun. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak di tahap awal Yuanying dapat mengancam mereka. Namun, setelah melihat Luoping menyapu bersih dan mengalahkan semua lawannya, mereka mempercayainya. Namun, setelah begitu banyak putaran kompetisi, lima orang dari sekte Gemuru Guntur tidak bertemu Luoping. Sebaliknya, tiga di antaranya dikalahkan. Kini, masih ada dua orang dari sekte Gemuru Guntur yang terus mengikuti kompetisi. Berdasarkan situasi sebelumnya, mereka masih memiliki peluang untuk menang pada akhirnya. Oleh karena itu, meskipun penampilan Luoping sangat kuat sebelumnya, orang ini tidak menaruh perhatian padanya. Metode budidaya sekte Gemuru Guntur mengandung kekuatan Guntur dan Kilat. Bahkan paksaan yang dilepaskan dikelilingi oleh Guntur dan Kilat serta awan gelap yang bergulung, mirip dengan ketika seorang kultifator melintasi kesengsaraan surgawi. Murid dari sekte Gemuru Guntur ini, begitu dia muncul, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dia percaya bahwa di bawah paksaan seperti itu, meskipun tubuh Luoping relatif kuat, dia akan hancur. Namun, langkah Luoping selanjutnya benar-benar membalikkan fantasinya, jadi dia harus melancarkan serangan sengit terlebih dahulu. Di bawah tekanannya, Luoping sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan ke arahnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tekanannya sedikit berkurang. Kekuatan Guntur dan Kilat yang tersisa di udara sebenarnya tidak berguna. Saat mendarat di tubuh Luoping, ia hanya mengeluarkan sedikit percikan api sebelum kehilangan kekuatannya. Luoping terus mengambil beberapa langkah ke depan, menghilangkan tekanannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Luoping memancarkan aura yang bahkan lebih kuat dari aura lawannya, menyebabkan murid sekte Gemuru Guntur merasa agak khawatir. Saat ini, Luoping seperti singa yang siap berburu. Matanya yang tajam dan auranya yang kuat membuat lawannya merinding. Bagaimana ini mungkin? Aku berada di tahap akhir Nas Censol. Bagaimana aku bisa takut dengan auranya? Ini sama sekali tidak mungkin. Murid sekte Gemuru Guntur terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh terintimidasi oleh aura Luoping. Namun, persuasi semacam ini tidak ada gunanya. Dia harus menggunakan tindakan praktis untuk mengusirnya. Dengan membalikkan telapak tangannya, pedang merah muncul di tangannya. Di bawah kendalinya, pedang itu terbang langsung dan menusuk ke arah Luoping dan Nafel. Di permukaan pedang, ada bekas Guntur dan Kilat yang melompat. Sekali Nafel terkena, Nafel pasti akan mengalami kerusakan serius. Bahkan mungkin saja Nas Censol miliknya akan hancur. Bagaimana Luoping bisa membiarkannya berhasil? Sosoknya melintas dan langsung menghindari serangan pedang tersebut. Lalu, di tangannya, dia juga mengeluarkan pedang putih. Begitu pedang itu muncul, Luoping menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang kuat langsung bertemu dengan pedang merah tua di belakangnya. Cahaya pedang menghilang dan sosok Luoping terbang ke kejauhan. Pedang merah tua itu kembali ke tangan murid Sekte Guntur bergemuruh. Konfrontasi barusan mengejutkan murid Sekte Guntur bergemuruh lagi. Ini karena pedang di tangannya adalah senjata harta karun tingkat 6. Terlebih lagi, setelah hampir seribu tahun pemurnian, kekuatan yang ditampilkannya bisa dikatakan sangat kuat. Dia tidak menyangka Luoping bisa disandingkan dengannya dengan mengandalkan pedang harta karun. Terlebih lagi, pedang harta karun Luoping tidak rusak sama sekali akibat serangannya. Hanya ada satu penjelasan. Pedang harta karun lawannya haruslah senjata harta karun tingkat 6. Dia tidak percaya Luoping bisa mengeluarkan senjata spiritual. Jika Luoping tahu apa yang dia pikirkan, Luoping pasti akan tertawa di dalam hatinya. Ini karena dia tidak hanya memiliki senjata spiritual, tetapi dia juga memiliki lebih dari satu. Dia bahkan memiliki harta yang melebihi senjata spiritual. Namun, murid sekte Guntur Gemuruh menebak dengan benar. Luoping memang menggunakan senjata harta karun tingkat 6. Dia telah menyempurnakannya terlebih dahulu untuk kompetisi ini. Meskipun waktu pemurniannya sangat singkat, di tangan Luoping, ia masih menunjukkan kekuatan yang kuat. Murid sekte Gemuruh Guntur sekali lagi melemparkan pedang merah tua itu. Pedang itu terbang ke langit dan langsung terbagi menjadi ratusan pedang serupa. Setiap pedang dimobilisasi oleh petir. Di bawah kendali orang ini, ratusan pedang dengan cepat mengepung Luoping dan membentuk formasi pedang. Formasi pedang ini bisa digunakan untuk menyerang, bertahan, dan menjebak. Itu adalah metode yang sangat penting bagi orang ini. Kali ini, untuk menghadapi Luoping, dia tidak punya pilihan selain menggunakan serangan sekuat itu terlebih dahulu. Dalam pikirannya, Luoping telah menjadi lawan yang harus dia kalahkan. Seluruh formasi pedang dibagi menjadi sembilan lapisan. Lapisan paling dalam memiliki dua lapisan, sedangkan lapisan kedua memiliki tiga lapisan. Semakin jauh, semakin banyak lapisan yang ada. Lapisan terluar memiliki sepuluh lapisan dari atas ke bawah. Seluruh formasi pedang mengelilingi Luoping sepenuhnya. Menurut dugaan Luoping, formasi pedang ini setidaknya telah mencapai tingkat formasi susunan tingkat kelima. Formasi susunan tingkat kelima memiliki 81 titik susunan. Jika seseorang ingin menghancurkan formasi susunan, mereka harus menghancurkan semua titik susunan pada saat yang bersamaan. Begitu formasi pedang terbentuk, murid Sekte Gemuruguntur tidak sabar untuk melancarkan serangan. Serangan pertama adalah lapisan terdalam dari formasi pedang. Dua lapisan formasi pedang memiliki total 20 pedang. Mereka menembak ke arah tubuh Luoping dari atas ke bawah, tidak meninggalkan titik buta. Bahkan jika Luoping ingin melawan, itu tidak akan semudah itu. Pedangnya cepat, tetapi kekuatan guntur dan kilat yang dipancarkan pedang itu bahkan lebih cepat. Guntur dan kilat yang berdenyut pada pedang berkumpul dan mengembun menjadi sambaran petir yang menyambar tubuh Luoping. Menghadapi pengepungan yang berat, Luoping terlihat sangat santai di permukaan. Faktanya, dia sangat berhati-hati dalam hatinya. Bagaimanapun, dia hanya bisa menggunakan metode budidaya Sekte Kong Ming sekarang. Pedang putih di tangannya langsung terangkat. Dengan memutar pergelangan tangannya, ratusan sinar pedang terbang secara berurutan. Sinar pedang ini seperti bunga mekar yang terbang ke segala arah. Setiap sinar pedang mengandung esensi pedang yang sangat kuat, dan itu juga dipenuhi dengan sedikit rasa spiritualnya. Begitu ratusan sinar pedang muncul, mereka segera memblokir petir dan 20 pedang merah. Teknik pedang empat kombinasi Kong Ming sebenarnya digunakan dengan sangat terampil. Setiap sinar pedang mengandung esensi pedang yang kuat. Tampaknya dia telah benar-benar memahami esensi dari 12 pedang Kong Ming. Di luar alun-alun, Duan Jinchen tersenyum setuju ketika dia melihat teknik pedang yang ditampilkan Luoping. Lagi pula, sungguh luar biasa bisa mempraktikkan kombinasi empat teknik pedang di Sekte Kong Ming. Hanya ada segelintir orang seperti Luoping yang bisa menampilkan esensi pedang empat kombinasi hingga tingkat kesempurnaan seperti itu. Tidak heran jika Duan Jinchen sangat bahagia. Di bawah perlawanan sinar pedang Luoping, petir dan 20 pedang merah segera kehilangan kekuatan aslinya. Petirnya tersebar, dan pedang itu juga menghilang ke udara dengan keras. Segera setelah pedang merah ini menghilang, babak baru formasi subpedang menyerang lagi. Kali ini, petir yang terkondensasi bahkan lebih tebal. Luoping juga menampilkan teknik pedang empat kombinasi Kong Ming dan dengan mudah memblokirnya. Luoping terus-menerus melawan enam lapisan formasi subpedang dalam semburan energi. Namun, saat mencapai lapisan ke enam, dia juga merasakan tekanan yang besar. Bagaimanapun, jumlah pedang dan petir yang terkondensasi telah meningkat. Ketika formasi subpedang lapisan ke tujuh menyerang, kekuatan Luoping menjadi lebih kuat. Meski lintasan pedangnya tidak banyak berubah, sinar pedang yang ditampilkan meningkat pesat. Hampir seribu sinar pedang, dengan pedang putih sebagai pusatnya, tersebar ke segala arah pada saat yang bersamaan, seperti bunga dan delayan yang tertiup angin. Ini, teknik pedang empat kombinasi Kong Ming. Dia sebenarnya telah menguasai esensi pedang empat kombinasi. Ini luar biasa. Duan Jinchen sedikit bersemangat dan hampir kehilangan ketenangannya di depan semua orang. Dia tidak pernah menyangka Luoping benar-benar bisa menampilkan kombinasi lima jurus pedang. Terlebih lagi, dia bahkan telah memperluas kombinasi jurus pedang ini. Agaknya, di seluruh sekte Kong Ming, tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Mereka yang bisa memahami dan menguasai esensi pedang empat kombinasi hanyalah beberapa tetua yang memiliki keterampilan mendalam. Namun, Duan Jinchen tahu bahwa mereka tidak dapat menampilkannya sebebas Luoping. Duan Jinchen merasa dikejutkan oleh Luoping berulang kali. Dia tidak bisa lagi melihat betapa besarnya potensi Luoping. Seolah-olah Luoping terus-menerus menciptakan keajaiban. Hampir seribu sinar pedang tersebar pada saat bersamaan. Kekuatan mematikan secara langsung menghancurkan petir dan membubarkan pengepungan pedang merah. Kali ini, ekspresi murid sekte gemuruh guntur berubah drastis. Dia sangat familiar dengan kekuatan formasi pedangnya. Sejak dia mendapatkannya secara tidak sengaja, dia terus mengasahnya dan akhirnya menguasai seluruh formasi pedang. Formasi pedang ini disebut Formasi Pembasmian Abadi Sembilan Pembunuhan. Meski tidak bisa benar-benar membunuh makhluk abadi, kekuatan yang ditampilkannya pasti akan menyulitkan lawan untuk melakukan serangan balik. Serangan formasi pedang ini saling terkait satu sama lain. Kekuatan setiap formasi subpedang ditingkatkan dalam garis lurus. Bahkan jika seseorang dapat memblokir satu atau dua formasi subpedang pertama, mereka pasti tidak akan dapat memblokir formasi subpedang berikutnya. Murid Sekte Gemuruh Guntur menggunakan formasi pedang ini, musuh paling banyak dapat menahan formasi subpedang kelima. Tapi sekarang, Luoping tidak hanya menolak formasi subpedang ketujuh, tapi dia juga terlihat sangat santai. Hal ini membuat murid Sekte Guntur bergemuruh memandang Luoping dengan takjub. Ini sudah menjadi langkah terkuatnya. Jika dia masih tidak bisa mengalahkan lawannya, maka dia akan dikalahkan. Murid dari Sekte Gemuruh Guntur sangat tidak mau menerima kenyataan bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Terutama ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mungkin dihukum oleh Master Sekte setelah kekalahannya, dia merasa sedikit takut. Hatinya sedang kacau saat ini, secara langsung menyebabkan formasi pedang menjadi tidak stabil dan hampir runtuh. Untungnya, dia mengendalikannya tepat waktu dan mampu mempertahankan formasi pedang lagi. Luoping dengan tajam menangkap perubahan mentalitas lawannya. Dia tahu lawannya sedang panik dan pikirannya tidak stabil. Dengan sedikit senyuman, dia mengambil langkah pertama dan melancarkan serangan sebelum formasi subpedang ke-8 mendekat. 373. Kekuatan cahaya pedang menghilang dan sekali lagi mengenai lapisan terakhir dari susunan subpedang. Meskipun murid Sekte Guntur yang mengendalikan susunan subpedang melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera melakukan serangan balik, itu tidak berpengaruh apapun. Lapisan terakhir dari susunan subpedang hancur, tetapi niat pedang yang kuat tidak berkurang dan menyebar ke tubuh murid Sekte Guntur. Melihat masih ada ratusan cahaya pedang yang ditembakkan ke arahnya, wajah murid Sekte Guntur itu menegang dan dia segera mundur. Sakit yang menusuk di kepalanya dan gerakannya segera melambat. Ratusan cahaya pedang menembus tubuhnya dan rasa sakit menembus tubuhnya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan setengah berlutut di tanah sambil bang. Luoping menyimpan pedangnya dan melihat ke arah tetua pengawas dari Aula Matahari Ungu. Situasinya sekarang sangat jelas dan dia menunggu pihak lain mengumumkan pemenangnya. Sang tetua mengerti dan melirik ke arah murid Sekolah Guntur bergemuruh yang terluka parah di tanah sebelum menoleh ke Luoping dengan senyuman di wajahnya. Babak ini, nomor 12 menang. Nomor 12 adalah nomor yang diambil Luoping. Pemenang diumumkan sesuai nomor. Setelah mendengar pengumuman tetua pengawas, Luoping menganggup dan meninggalkan alun-alun. Murid Sekte Guntur melihat sosok Luoping yang pergi dan dengan enggan meninju tanah untuk melampiaskan penyesalan di hatinya. Nak, jangan enggan. Jika lawan tidak menarik sebagian dari pedangnya tepat waktu, aku khawatir kamu tidak akan bisa bergerak sekarang. Melihat tindakan murid Sekte Guntur, tetua pengawas tidak bisa tidak mengingatkannya. Hal ini membuat pihak lain sedikit tidak percaya dan dia terdiam. Kemudian, murid Sekte Guntur dibawa pergi oleh rekan-rekan muridnya. Dia terluka parah dan tidak bisa berjalan sendiri. Ketika dia kembali ke sisi Master Sekte dan melihat tatapan dingin Master Sekte, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya lemas. Selain Duan Jinchen, Hua Tao, Limu dan dua murid lainnya berdiri di sana. Mereka sangat terkejut dengan metode Luoping. Mereka semua sudah lama tersingkir. Sebelumnya, Limu menyesal tidak bertemu Luoping. Dia ingin memberi pelajaran pada Luoping. Namun, setelah menyaksikan begitu banyak pertarungan Luoping, Limu bahkan tidak bisa memunculkan keinginan sedikitpun untuk bertarung. Permusuhan apa karena puncak gunung muridnya dicuri? Apa permusuhannya dengan terbunuhnya keturunan majikannya? Di hadapan kekuatan absolut, semua ini bisa dilupakan. Limu mengakui bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Luoping. Dia bahkan merasa Luoping bisa membunuhnya dalam satu gerakan dengan teknik pedang Kong Ming Pentametal. Perasaan tidak berdaya yang datang dari lubuk hatinya membuatnya memandang Luoping tanpa kebencian. Sebaliknya, tatapannya menjadi lebih tegas. Kekuatan Kekuatan adalah hal yang paling penting. Luoping, aku pasti akan menyusulmu. Limu diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus melampaui Luoping. Ayah angkat, saya pikir saudara Luopasti akan mendapat kesempatan untuk berkultivasi di Istana Ungu yang kali ini. Di area Sekte Invincible, Gong Xiang berkata kepada Chang Bai yang Invincible. Mereka sudah lama terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Luoping. Sekarang setelah mereka melihat Luoping berhasil mengalahkan murid dari Sekte Gemuru Guntur, mereka merasa sangat lega. Meskipun Invincible Chang Bai sebelumnya merasa bahwa kekuatan Luoping luar biasa, dia tidak memiliki gambaran yang sebenarnya. Sekarang, dia merasa kekuatan Luoping sudah cukup untuk melampaui murid dari dua kelompok sebelumnya. Jika tidak terjadi apa-apa, peluang Luoping sangat tinggi. Chang Bai yang tak terkalahkan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Gong Xiang merasa sedikit aneh. Mungkinkah terjadi sesuatu yang tidak terduga? Ayah angkat, maksudmu mungkin ada situasi yang tidak terduga? Gong Xiang bertanya. Apakah menurut Anda murid dari dua kelompok sebelumnya adalah vegetarian? Mereka semua memiliki beberapa metode tersembunyi dan gerakan membunuh yang akan mereka gunakan pada tahap akhir. Kamu di sini untuk menonton kompetisi untuk pertama kalinya, jadi kamu mungkin tidak memahami situasinya. Ayah Asu telah menontonnya berkali-kali dan mengetahui kemampuannya. Semakin mendekati akhir, semakin mudah terjadinya situasi tak terduga. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengatakan bahwa Luoping akan memiliki peluang. Chang Bai yang tak terkalahkan menganalisis situasi dengan Gong Xiang berdasarkan situasi sebelumnya. Yang terakhir tiba-tiba mengerti dan sedikit merasa khawatir. Karena Luoping telah menyelamatkan nyawanya, Gong Xiang sangat berharap Luoping memiliki kesempatan memasuki Istana Ungu yang untuk berkultivasi. Sekarang, dia hanya bisa diam-diam memberkatinya di dalam hatinya. Segera, putaran kompetisi ini selesai. Sembilan pemenang dan satu yang mendapat bayi yang berjumlah 10 orang akan langsung memasuki babak kompetisi selanjutnya. Dari 10, 5 akan maju ke babak berikutnya. Dari 10 orang saat ini, kecuali Luoping, 9 sisanya adalah murid dari dua kelompok sebelumnya. Pada saat ini, Luoping benar-benar memahami bahwa sekte yang tersisa memang hanyalah mitra tanding. Masing-masing dari enam sekte kelompok pertama dan kedua memiliki seorang murid yang telah maju ke 10 besar. Bahkan ada 3 sekte yang dua orangnya maju. Pendeta Ziji memandang Luoping yang sedang menggambar di alun-alun. Matanya yang dalam memancarkan sinar cahaya dan senyuman penuh makna muncul di wajahnya. Luoping selesai menggambar dan menunjukkan plat nomornya. Di saat yang sama, dia mencari lawannya. Pada saat yang sama, matanya bertemu dengan seorang murid dan semangat juang yang kuat muncul. Luoping tidak menyangka lawannya kali ini adalah murid dari sekte pedang tak berperasaan. Sekte pedang tak berperasaan adalah sekte dari kelompok pertama dan pada saat yang sama, sekte tersebut diakui secara publik sebagai sekte kelas tiga terkuat di bawah yurisdiksi Istana Unguyang. Para murid dari sekte pedang tanpa hati semuanya harus berlatih dao pedang tanpa hati, mengubah diri mereka menjadi kultifator sejati yang tidak berperasaan. Setiap ahli yang berhasil dalam budidaya mereka adalah pembunuh total. Pada tahap kompetisi ini, baik murid yang berpartisipasi maupun orang-orang di sekitarnya pada dasarnya telah mengetahui identitas kontestan yang tersisa. Lawan Luoping memiliki wajah yang dingin dan tanpa ekspresi. Hanya semangat juang kuat yang terpancar dari tubuhnya yang membuat orang menyadari bahwa dia adalah manusia yang hidup. Meskipun Luoping berasal dari kelompok ke-13 sekte kelas tiga, murid sekte pedang tak berperasaan tidak meremehkannya sedikitpun. Ini karena dia telah melihat semua pertarungan Luoping sebelumnya. Untuk seseorang seperti dia yang hanya memiliki niat membunuh di dalam hatinya, semakin kuat lawannya, dia akan semakin bersemangat. Luoping jelas bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari semangat juang dan tatapan lawannya. Itu adalah niat membunuh yang nyata, niat yang ingin menebasnya dengan pedang. Bahkan para tetua pengawas memandang murid sekte pedang tak berperasaan itu dengan ekspresi muram. Di saat yang sama, mereka meningkatkan kewaspadaan karena khawatir akan terjadi kejadian tak terduga selama kompetisi. Sebuah cahaya menyala di tangan murid sekte pedang tak berperasaan, dan pedang hijau muncul. Dengan sedikit goyangan di pergelangan tangannya, pedang hijau itu mengeluarkan teriakan yang menggetarkan langit. Roh pedang. Ekspresi Luoping tampak serius. Sekilas, dia bisa melihat bahwa pedang lawan sebenarnya memiliki roh pedang. Namun, aura roh pedang nampaknya sangat lemah. Jadi itu bukan senjata spiritual sungguhan. Namun, senjata yang bisa berevolusi secara otomatis ini lebih berharga. Lagipula, tidak ada yang tahu sampai tahap apa senjata itu bisa berevolusi. Meskipun pedang di tangan lawan hanyalah senjata spiritual tingkat ke-7 palsu, kekuatan yang ditampilkannya pasti dapat mencapai tingkat senjata spiritual tingkat ke-7. Luoping baru menyadari setelah mengamati sendiri bahwa pedang di tangan lawan sebenarnya adalah senjata yang dapat berevolusi secara otomatis. Saat ini, senjata itu telah berevolusi dari senjata spiritual tingkat 6 menjadi senjata spiritual tingkat ke-7. Namun, ia belum berevolusi sepenuhnya, dan roh pedang baru saja lahir. Meski begitu, pedang itu sudah lama berada di tangan lawan. Itu pasti bisa menampilkan kekuatan senjata spiritual tingkat ke-7. Namun, Luoping tidak mengerti mengapa lawannya memilih untuk mengungkapkan bahwa pedang tersebut memiliki roh pedang saat ini. Bagaimanapun, ini adalah kartu truf yang kuat. Bukankah lebih baik membiarkannya untuk pertempuran terakhir. Apakah kamu siap? Jika ya, ambillah ini. Kata murid sekte pedang tak berperasaan dengan dingin. Teruskan. Ekspresi Luoping seperti biasa. Murid sekte pedang tak berperasaan melompat dan berdiri di udara. Dia memegang pedang hijau dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menebasnya. Cahaya pedang tebal muncul dalam sekejap. Lampu pedang juga berwarna hijau. Begitu muncul, ruang di sekitarnya menjadi menindas. Ada perasaan tercekik. Luoping tahu bahwa inilah kekuatan prinsip pedang tak berperasaan. Itu bisa mempengaruhi keadaan pikiran lawan dengan bantuan kekuatan pedang. Ini bukanlah ilusi, juga bukan formasi. Itu adalah esensi pedang tak berperasaan. Kekuatan cahaya pedang itu seperti gunung yang jatuh dari langit. Esensi pedang tak berperasaan yang terkandung dalam cahaya pedang bahkan lebih menakutkan daripada gunung. Namun, ini bukanlah masalah besar bagi Luoping. Esensi pedang. Anda memilikinya? Saya juga. Pedang putih di tangannya terayun dan menebas udara. Cahaya pedang putih membubung ke langit, memancarkan aura pembunuh yang mendominasi. Aura pembunuh ini sangat pekat. Saat itu memancar keluar dari cahaya pedang, itu membuat murid sekte pedang tak berperasaan mengangkat alisnya. Bahkan tetua pengawas tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Aura pembunuh dari cahaya pedang putih sepenuhnya menyelimuti ruang di sekitarnya. Itu membuat orang gemetar ketakutan. Aura pembunuh ini sebenarnya adalah perwujudan esensi pedang Luoping. Karena esensi pedang tak berperasaan lawannya terlalu kuat, Luoping tidak punya pilihan selain menampilkan esensi pedang yang sama kuatnya. Meski itu hanya pedang sederhana, itu adalah inti sebenarnya. Itu adalah esensi pedang yang kuat yang hanya bisa dikuasai Luoping setelah dia memahami 12 pedang Kong Ming ke tingkat yang sangat tinggi. Esensi pedang ini, kemampuan pemahaman anak ini jauh lebih kuat daripada milikku di masa lalu. Mungkin 12 pedang Kong Ming akan dikembangkan di tangannya. Duan Jinchen merasakan esensi pedang yang kuat dari cahaya pedang putih Luoping dari jauh. Dia semakin yakin bahwa Luoping akan mampu meneruskan warisan sekte Kong Ming. Pemimpin sekte lainnya juga merasakan esensi pedang Luoping. Ekspresi setiap orang berbeda. Mereka telah melihat esensi pedang tak berperasaan lebih dari sekali. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat esensi pedang Luoping. Mampu menampilkan esensi pedang yang setara dengan inti pedang tak berperasaan sudah cukup untuk membuat Luoping dihargai oleh semua orang. Bagaimanapun, teknik pedang sekte pedang tak berperasaan adalah yang terbaik di antara semua sekte. Tidak ada yang bisa menandinginya. Peng! Lampu pedang hijau dan lampu pedang putih bertabrakan satu sama lain, meletus dengan dampak yang kuat. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi kacau balau. 374. Murid sekte pedang tak berperasaan melihat bahwa kedua maksud pedang itu tidak dapat dipisahkan. Matanya bersinar dengan cahaya yang sangat terang, dan pedang di tangannya terlepas dari tangannya. Itu berubah menjadi pelangi panjang dan melesat menuju pusar Luoping. Melihat ini, murid Luoping tiba-tiba menyusut. Dia segera memegang pedang putih secara horizontal di depan dadanya, dan menuangkan seluruh energi vital di tubuhnya ke dalam pedang tersebut. Dia dengan cepat menebas. Sial! Meskipun pedang Luoping menahan serangan fatal pedang lawannya, dia masih terguncang oleh serangan balik yang kuat dan terpaksa mundur puluhan langkah. Setelah pedang hijau lawan berputar, pedang itu sekali lagi terbang. Kali ini, bayangan samar melayang keluar dari permukaan pedang. Hanya garis samar yang terlihat, seperti sosok manusia mini. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, Luoping tahu bahwa ini adalah roh pedang yang baru saja lahir di pedang lawan. Begitu roh pedang muncul, ia segera bersembunyi di kehampaan, dan tidak ada jejak yang terlihat. Pedang hijau itu masih melesat ke arah posisi Luoping dan Nafel. Ekspresi Luoping bermartabat. Dia tahu bahwa lawan berencana menyerangnya dari dua sudut, satu dalam terang dan satu lagi dalam gelap, sehingga mustahil baginya untuk memblokir. Huff! Waktu yang tepat! Wajah Luoping menunjukkan lawan telah menggunakan jurus mematikan tersebut, maka dia tidak perlu bersembunyi lagi. Aura yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari tubuh Luoping. Lingkungannya langsung bergejolak, membentuk aura yang kuat. Lapisan cahaya hijau muncul di sekitar tubuh Luoping. Di dalam cahaya, Luoping memegang pedang putih di tangannya. Tubuhnya terus berubah posisi, dan dalam sekejap, ribuan sinar pedang dilepaskan. Ribuan sinar pedang menembus cahaya di sekitar tubuhnya pada saat bersamaan, berubah menjadi hujan pedang. Pedang hijau yang awalnya terhalang oleh cahaya terendam di dalamnya. Saat pedang hijau berharga itu tenggelam, wajah murid sekte pedang tak berperasaan di sisi lain tiba-tiba menjadi pucat pasi. Tubuhnya juga sedikit bergetar, dan auranya jelas melemah. Begitu auranya melemah, kedua esensi pedang yang masih menemui jalan buntu di udara segera mendapatkan pemenangnya. Pusaran esensi pedang Luoping segera menelan esensi pedangnya. Menderita pukulan berat lainnya, mulut murid sekte pedang tak berperasaan itu berlumuran darah. Dia buru-buru berkomunikasi dengan pedangnya yang berharga. Pada saat yang sama, mengabaikan luka-lukanya sendiri, dia meledak dengan tekanan yang kuat dalam upaya untuk memblokir ribuan sinar pedang di depannya. Setelah Luoping melepaskan cahaya pedangnya, dia secara tidak sengaja melihat ke posisi diagonal di atasnya, hanya untuk melihat bahwa ruang di depannya sangat terdistorsi. Kemudian, ratusan indera spiritual berkerumun dan menyerang ke satu arah pada saat yang bersamaan. Ruang itu berkedip sedikit, dan bayangan samar tiba-tiba muncul. Itu menjadi tidak menentu dan bisa hilang kapan saja. Puh! Murid sekte pedang tak berperasaan di kejauhan baru saja melepaskan tekanan kuatnya ketika dia merasakan roh pedang dari pedang berharga hijau telah mengalami serangan serius. Karena pikirannya terhubung dengan pedang berharga, ketika roh pedang terluka, pikirannya juga terluka parah. Dalam waktu singkat, murid sekte pedang tak berperasaan telah terluka parah satu demi satu, yang membuatnya marah. Namun, ribuan sinar pedang itu terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tekanannya. Belum lagi terus melakukan langkah besar untuk membalikkan keadaan. Dalam hatinya, dia sangat jelas bahwa dia telah kalah dalam kompetisi ini. Terlebih lagi, dia kalah begitu cepat dan bersih. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana lawannya bisa melepaskan jurus pedang sekuat itu. Esensi pedang di setiap sinar pedang tidak lebih lemah dari esensi pedang di awal. Terlebih lagi, esensi pedang ini terhubung bersama, menampilkan aura pembunuh yang kuat yang hampir padat. Di tengah ribuan sinar pedang, ada lapisan tebal aura pembunuh. Itu tidak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan. Teng! Duan Jinchen tiba-tiba berdiri, yang membuat Hua Ruyu dan Zong Yi merasa sangat aneh. Mereka tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Duan Jinchen berdiri lama sebelum duduk perlahan. Masih ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Matanya tidak pernah meninggalkan alun-alun dari awal hingga akhir. Menarik nafas dalam-dalam, Duan Jinchen menekan keterkejutan di hatinya. Seluruh pribadinya benar-benar santai, tetapi hatinya sudah dipenuhi ribuan pikiran. Bagaimana ini mungkin? Saat itu, guruku adalah mantan pemimpin. Itulah mengapa dia bisa memberiku cukup bimbingan tentang seni pedang, sehingga pemahamanku tentang 12 pedang Kong Ming jauh melampaui murid lainnya. Meski begitu, aku mempelajari 6 pedang Kong Ming saat aku berada di tahap akhir Naschen Sol. Sekarang, Luo Ping berlatih sendirian. Bagaimana dia bisa menguasai 6 pedang begitu cepat? Jurus pedang dan intisari pedang yang baru saja dia tunjukkan dengan jelas menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman yang mendalam. Mungkinkah dia sudah menguasainya sejak lama? Bagaimana ini mungkin? Kedalaman dan kerumitan 12 pedang Kong Ming jelas tidak mudah untuk dipahami. Tapi, aku tidak mungkin salah. Lalu bagaimana Luo Ping melakukannya? Apakah dia benar-benar jenius pedang 1 dari sejuta? Duan Jinchen benar-benar tidak mengerti bagaimana Luo Ping menguasai 6 pedang Kong Ming. Ini jauh lebih awal darinya, dan dalam keadaan tidak ada bimbingan siapapun. Pada akhirnya, Duan Jinchen hanya bisa memperlakukan Luo Ping sebagai seorang jenius pedang. Mungkin dia memiliki bakat di bidang pedang. Murid dari sekte pedang tak berperasaan tersapu oleh ribuan sinar pedang. Saat ini, waktu seolah berhenti. Dia memandang tubuhnya dengan tidak percaya. Saat ini, dia telah menjadi sasaran, penuh lubang. Tubuh fisiknya hampir roboh, namun belum benar-benar roboh. Selama dia berani terus menggunakan sedikit kekuatan, maka dia bisa melupakan tentang melindungi tubuh fisiknya. Antara tubuh fisik dan kemenangannya, dia harus membuat pilihan. Jika dia ingin melindungi tubuh fisiknya, dia tidak bisa terus bertarung. Sebaliknya, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menstabilkan luka-lukanya dan mencegah tubuh fisiknya roboh. Pedang hijau berharga itu jatuh ke tanah dan kehilangan kilau dan spiritualitas aslinya. Itu menjadi redup dan tidak terang. Kemunculan roh pedang telah lama menghilang. Tidak diketahui apakah pedang itu dihancurkan oleh serangan Luoping atau apakah pedang itu telah kembali ke pedang berharganya. Luoping juga telah menghabiskan banyak esensi vitalnya. Bagaimanapun, dia baru saja menguasai enam pedang Kongming. Jika dia ingin menggunakannya, dia membutuhkan esensi vital dalam jumlah besar untuk mendukungnya. Kalau tidak, itu hanya akan terlihat bagus. Selain menipisnya esensi vital, embryo rohnya juga menjadi sangat lemah. Saat menggunakan kekuatan kesadaran spiritual untuk berintegrasi ke dalam sinar pedang, dia juga harus menggunakan stellar transposition untuk memblokir serangan roh pedang. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan ratusan kekuatan kesadaran spiritual. Setelah melakukan serangan balik terhadap roh pedang, rangkaian serangan ini juga menghabiskan banyak kesadaran spiritualnya. Namun, semua itu sepadan. Bagaimanapun juga, situasi lawan saat ini telah mencapai hasil yang dia harapkan. Lawan hanya punya satu pilihan, yaitu melindungi tubuh fisiknya. Dia tidak percaya bahwa lawannya akan rela menyerahkan tubuh fisiknya dan menjadi jiwa yang baru lahir untuk mendapatkan kesempatan memasuki Istana Matahari Ungu untuk berkultivasi. Setelah jiwa yang baru lahir terbentuk, ia akan kehilangan dukungan dari tubuh fisik. Tidak hanya kekuatan seseorang akan sangat melemah, tetapi kesulitan untuk meningkatkan kultivasinya juga akan meningkat banyak. Ketika tiba waktunya untuk melewati masa kesusahan besar, kesulitannya juga akan meningkat. Selama lawannya tidak bodoh, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Namun, pemandangan di depannya membuat Luoping harus mengakui bahwa dia telah bertemu dengan orang bodoh. Murid dari Sekte Pedang tak berperasaan tidak menyerah dalam kompetisi. Sebaliknya, dia menggunakan semacam teknik rahasia yang kuat untuk memulihkan esensi vitalnya yang terkuras. Tentu saja, pada saat esensi vitalnya pulih, tubuh fisiknya tidak dapat menahan dampak kekuatan dan meledak, berubah menjadi tumpukan bubuk. Sial, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Luoping mengutuk secara diam-diam. Ia tak menyangka lawannya lebih memilih kehilangan fisiknya untuk melanjutkan kompetisi. Meskipun dia tidak mengetahui teknik rahasia apa yang digunakan lawan untuk memulihkan esensi vitalnya, kondisi lawan saat ini lebih baik daripada miliknya. Semua orang di sekitar, apakah itu pemimpin Sekte dari berbagai Sekte atau murid yang berpartisipasi, dikejutkan oleh tindakan murid Sekte Pedang tak berperasaan. Bagaimanapun, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan pemimpin Sekte dari Sekte Pedang tak berperasaan pun tercengang. Dia tidak menyangka murid Sektenya sendiri akan begitu tidak rasional. Nak, kamu membunuh anakku. Aku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendamnya. Tunggu saja kematianmu. Luoping tiba-tiba menerima transmisi suara. Meskipun pihak lain tidak mengungkapkan identitasnya, Luoping tahu bahwa transmisi suara itu berasal dari murid Sekte Pedang tak berperasaan. Namun, kapan dia membunuh putranya. Selain itu, di bawah pengawasan para tetua istana Matahari Ungu, pihak lain dapat secara diam-diam mengirimkan transmisi suara. Apakah dia tidak takut ketahuan? Ketika Luoping melihat ke arah tetua pengawas, dia menemukan bahwa pihak lain tidak melakukan apapun. Baru setelah itu dia mengerti bahwa tetua pengawas tidak memperhatikan transmisi suara dari murid Sekte Pedang tak berperasaan. Sulit dipercaya. Ada sesuatu yang mencurigakan. Penatua pengawas adalah pembangkit tenaga listrik periode kehidupan surgawi, dan murid Sekte Pedang tak berperasaan yang berlawanan hanya berada di tahap akhir jiwa yang baru lahir. Bagaimana mungkin yang pertama tidak tahu tentang transmisi suara yang terakhir? Jika tidak ada yang mencurigakan di antara keduanya, maka itu berarti metode transmisi suara murid Sekte Pedang tak berperasaan itu sangat brilian, atau budidayanya bahkan lebih mendalam. Memikirkan situasi seperti itu, Luoping tiba-tiba merasa bahwa orang ini memiliki rahasia yang tidak diketahui. Namun, siapakah putra pihak lain? Luoping masih tidak dapat mengingatnya sama sekali. Beberapa orang yang dibunuh Luoping sebelumnya adalah orang-orang dengan identitas yang jelas. Dia belum pernah mendengar adanya hubungan apapun dengan Sekte Pedang tak berperasaan. Luoping tidak menanggapi transmisi suara pihak lain secara lisan. Sebaliknya, ia mengungkapkan sikapnya dengan tindakan. Dia mengayunkan pedang putihnya dan mengarahkannya ke pihak lain. Murid Sekte Pedang tak berperasaan, yang hanya memiliki tubuh jiwa yang baru lahir, terlihat agak ilusi dan transparan, tapi itu tidak mempengaruhi letusan auranya. Setelah pemulihan kekuatan batin sejati, kekuatannya meningkat sedikit. Ditambah dengan tubuh jiwa yang baru lahir, kekuatan serangannya bahkan lebih kuat. Dia sangat yakin bisa membunuh Luoping. Sambil berpikir, pedang hijau di tanah terbang kembali ke tangannya. Dia merasa roh pedang di dalam pedang telah terdiam. Meski tidak hilang, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangunkannya kembali. Sosoknya bersinar, dan kecepatan jiwa yang baru lahir bahkan lebih cepat. Dia langsung muncul di depan Luoping, dan pedang di tangannya menari, coba menghindar, melainkan menggunakan teknik pedangnya untuk bertarung. Kali ini, keduanya menggunakan teknik pedangnya untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun mereka tidak menggunakan niat pedang, kekuatan serangan mereka tidak lemah sama sekali. Dalam pertarungan jarak dekat, penentuan pemenang pun lebih cepat karena sangat sulit untuk dihindari. Selama masih ada sedikit kecerobohan, dia akan terluka oleh pedang pihak lain. Awalnya, mereka mengira hasil pertarungan antara mereka berdua sudah diputuskan. Mereka tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti itu yang langsung menarik perhatian kebanyakan orang. Duan Jinchen menjadi khawatir. Meskipun dia selalu percaya diri pada Luoping, ketegasan dan teknik rahasia murid sekte pedang tak berperasaan itu membuatnya khawatir. 375. Konfrontasi antara Luoping dan murid dari sekte pedang tak berperasaan berlangsung selama puluhan ronde. Semakin banyak Luoping bertarung, dia semakin terkejut. Penggunaan ilmu pedang lawannya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dijangkau. Ia mengaku tidak memanfaatkannya sebaik lawannya. Jika dia tidak mengandalkan tubuhnya yang kuat, gerakan cepat, dan ki yang mendalam, akan sulit untuk bertarung dalam waktu lama. Luoping semakin merasa ada yang tidak beres dengan murid dari sekte pedang tak berperasaan. Jika lawannya menggunakan ilmu pedang yang begitu indah sejak awal, dia mungkin tidak akan kehilangan tubuhnya. Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya sekarang. Dia harus menemukan cara untuk mengalahkan lawannya secara mengejutkan. Kalau tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Murid dari sekte pedang tak berperasaan itu seperti binatang buas. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam setiap gerakan dan menggunakan ilmu pedangnya secara maksimal. Dari awal konfrontasi hingga sekarang, setiap gerakannya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk menebas Luoping. Hal ini membuat penatua pengawas mengerutkan kening. Dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun tidak ada luka serius di kedua sisi. Dia hanya bisa memberi perhatian lebih. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Ia juga percaya bahwa dengan kultivasinya, ia pasti bisa menghentikan niat membunuh lawannya di saat kritis. Nak, apakah kamu ingin tahu siapa anakku? Lalu aku akan memberitahumu. Apakah kamu masih ingat sekte iblis yang kamu bunuh beberapa hari yang lalu? Luoping, yang berada di tengah pertempuran, tiba-tiba menerima transmisi suara pihak lain. Kali ini, isi transmisi suaranya membuatnya cukup terkejut. Itu bahkan menyebabkan cacat muncul dalam pikirannya. Meskipun dia bereaksi tepat waktu, dia sudah memberi kesempatan pada pihak lain. Pedang hijau pihak lain seperti senjata mematikan, menusuk tepat ke pusarnya. Berhenti. Penatua pengawas melihat bahwa situasinya tidak baik. Ketika dia berbicara untuk menghentikannya, sosoknya segera menghilang. Namun, di saat berikutnya, sosoknya bangkit kembali. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Saat ini, sudah terlambat baginya untuk melakukan gerakan lain. Murid sekte pedang tak berperasaan telah menusukkan pedang hijau berharga itu ke pusar Luoping. Di saat-saat terakhir, Luoping tahu bahwa mustahil untuk mengelak, jadi dia melemparkan pedang di tangannya ke arah lawan. Di bawah kendalinya, pedang putih itu meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Saat Luoping jatuh ke tanah, pedang putih itu menembus murid fraksi pedang tak berperasaan jiwa yang baru lahir. Dengan suara, Peng, meledak. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, sampai-sampai semua orang di sekitar tertegun sejenak sebelum bereaksi. Seluruh alun-alun menjadi gempar. Membunuh orang di turnamen sekte istana Matahari Ungu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Ini jelas merupakan tantangan nyata bagi martabat istana Matahari Ungu. Banyak sekte melihat ke arah sekte pedang tak berperasaan. Pada saat ini, pemimpin sekte dari sekte pedang tak berperasaan juga tercengang. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya pucat, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Berhenti di situ. Apa yang sedang kamu lakukan? Duan Jinchen dihentikan oleh seorang tetua istana Matahari Ungu di tepi alun-alun. Dia bertanya dengan nada kasar. Hidup atau mati murid sekte saya tidak diketahui. Saya akan memeriksanya. Entah itu kekuatan dan bakat pedang yang pernah ditunjukkan Luoping sebelumnya, atau fakta bahwa dia adalah murid Xiao Yan dan murid sekte Kong Ming, Duan Jinchen sangat menghargainya. Oleh karena itu, dalam menghadapi pertanyaan tetua istana Matahari Ungu, Duan Jinchen tidak ragu-ragu dan menjawab dengan nada dingin yang sama. Aturan turnamen menyatakan bahwa orang luar tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Mereka yang melanggar aturan akan dibunuh tanpa ampun. Tetua istana Matahari Ungu sedikit marah. Dia sangat tidak puas dengan kurangnya rasa hormat Duan Jinchen. Anda. Saat Duan Jinchen hendak membuka mulut untuk berbicara, sebuah suara datang dari jauh, menyebabkan keduanya berhenti berdebat. Biarkan dia masuk. Suara pendeta Ziji terdengar di alun-alun. Duan Jinchen sangat gembira saat mendengar ini dan segera bergegas ke alun-alun. Adapun yang lebih tua, dia mendengus dingin dengan ekspresi tidak ramah. Cek, cek, cek. Kamu benar-benar memaksaku untuk menunjukkan diriku. Aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Awan energi iblis tiba-tiba muncul tidak jauh dari Luoping. Aura yang dipancarkan dari energi iblis membuat tetua pengawas sangat waspada. Dilihat dari aura sekte iblis, budidaya mereka jauh lebih tinggi daripada miliknya. Penatua pengawas hanya berada pada tahap awal alam kehidupan surgawi. Meskipun dia waspada, bagaimana dia bisa mundur ketika sekte iblis muncul di depan pintu rumahnya. Saat awan sekte iblis bergerak, sosok tetua pengawas melintas dan menghalangi di depan Luoping. Ketika Duan Jinchen, yang baru saja tiba, mendengar kata-kata sekte iblis, ekspresinya berubah drastis. Sekarang hidup atau mati Luoping tidak diketahui, bagaimana dia bisa membiarkan sekte iblis melukai Luoping lagi. Dengan kilatan cahaya di tangannya, pedang putih keperakan tiba-tiba muncul. Pada saat kritis ini, Duan Jinchen tidak menyembunyikan apapun dan langsung menampilkan Kong Ming 8 Fusion Sword. Puluhan ribu sinar pedang muncul dalam sekejap, menutup seluruh ruang di depan Luoping. Cek, cek, cek. Dengan sedikit kekuatan ini, kamu masih ingin menghalangiku. Pergilah ke neraka. Tawa menyeramkan datang dari energi iblis. Mengikuti suara ini, energi iblis memenuhi langit dan langsung membubarkan serangan telapak tangan tetua pengawas. Sinar pedang Duan Jinchen juga sepenuhnya tertutup oleh energi iblis. Meskipun situasi di dalam tidak dapat dilihat dengan jelas, dari ekspresi Duan Jinchen terlihat jelas bahwa situasinya tidak baik. Minggir. Sebuah suara terdengar, penatua pengawas dan Duan Jinchen sangat gembira saat mereka dengan cepat menembak. Saat Duan Jinchen menghindar, dia juga mengangkat Luoping. Sosok merah muncul di sekitar energi iblis dan tiba-tiba menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dua bayangan palem merah terbang menuju energi iblis seperti matahari yang terik. Cek, cek, cek. Seperti suara air mendidih, energi iblis dengan cepat menyusut dan suara kemarahan terdengar dari dalam. Sial, beraninya kau mengganggu balas dendamku. Energi iblis dengan cepat menyusut dan berkumpul menuju pusat. Akhirnya, sosok tinggi yang ditutupi oleh energi iblis muncul di hadapan semua orang. Kamu ingin membunuh seseorang di wilayahku. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Pendeta Ziji memandang sekte iblis di depannya dan berbicara dengan penuh wibawa. Pada saat yang sama, para tetua lainnya di aula matahari ungu berkumpul. Para murid yang berkompetisi di Alun-Alun juga menghentikan kompetisi mereka saat ini. Di bawah sinyal dari tetua pengawas, mereka semua mundur. Harus kuakui, metode penyembunyianmu benar-benar brilian. Bahkan aku tidak mendeteksimu saat kamu tinggal di tubuh murid sekte pedang tak berperasaan. Jika tebakanku benar, tujuanmu seharusnya adalah memasuki sekte kami untuk berkultivasi. Sayangnya, kamu dipaksa untuk menunjukkan dirimu oleh lawan di tahap awal Naschen Sol. Sungguh memalukan. Pendeta Ziji memandang sekte iblis di seberangnya dan mencibir. Dia sangat mengagumi Luoping sekarang. Jika Luoping tidak menghancurkan tubuh dan murid sekte pedang tak berperasaan jiwa yang baru lahir, sekte iblis akan benar-benar menyusup ke area budidaya aula matahari ungu. Sekte iblis di depannya tampaknya berada di alam kehidupan surgawi, namun dari pertukaran pukulan tadi, Pendeta Ziji mengetahui bahwa tingkat kultivasi pihak lain pasti berada di atas miliknya. Garis pandang sekte iblis melihat kekejauhan dan menemukan bahwa anak yang dia tusuk melalui pusar belum mati. Saat ini, dia sedang berdiri, penuh energi. Ekspresinya menjadi lebih ganas. Energi iblis di tubuhnya berdenyut kencang, dan aura sekte iblis bangkit kembali. Saat dia ingin melepaskan diri dari penghalang kerumunan dan membunuh Luoping lagi, tatapannya melihat kekejauhan dan dia segera berhenti. Teknik pelarian miniatur cahaya iblis. Tinggalkan hidupmu. Dua suara, satu dekat dan satu jauh, terdengar bersamaan. Energi iblis dari sekte iblis dengan cepat menyusut, mengembun menjadi titik hitam dalam sekejap mata. Di kejauhan, aura kuat mendekat dalam sekejap, membuat semua orang merasa tertekan. Apalagi mereka merasa tidak bisa bergerak. Ruang di sekitarnya telah tertutup rapat. Untuk bisa menutup area seluas itu dengan begitu santai, penonton tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Tetua Agung Aula Matahari Ungu telah mengambil tindakan. Para ahli di dunia Dongsu bisa melihat kehampaan dan mengendalikan suatu wilayah. Setelah ruang di sekitarnya disegel, siapapun dengan tingkat kultifasi rendah tidak akan bisa melarikan diri. Kerumunan tidak bisa bergerak, tapi mereka bisa melihat seberkas cahaya hijau berkedip dari kejauhan, langsung menembus titik hitam sekte iblis. Ah! Setelah berteriak, tidak ada suara lagi. Titik hitam itu menghilang, dan seberkas cahaya hijau kembali ke tempatnya ditangkap oleh seorang lelaki tua yang muncul. Lampu hijau berubah menjadi jepit rambut, yang dimasukkan lelaki tua itu ke dalam sanggul rambutnya. Sosok lelaki tua itu melintas dan muncul di hadapan pendeta Ziji. Pada saat ini, segel di ruang sekitarnya telah dibuka, dan pendeta Ziji dapat bergerak lagi. Dia segera berkata, Kakak senior, kamu datang tepat pada waktunya. Jepit rambut saja sudah cukup untuk menangani sekte iblis. Tidak, dia lolos dengan luka serius. Kata lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Apa? Dia melarikan diri, tapi aku melihat dengan jelas. Pendeta Ziji merasa sulit mempercayainya. Lagi pula, dia tidak menyadari bahwa sekte iblis telah melarikan diri. Dia mengira sekte iblis telah terbunuh. Untuk dapat bersembunyi darinya, pemimpin sekte kelas 2, jelas bahwa teknik melarikan diri sekte iblis sangat canggih. Namun, meski mereka tidak memusnahkan sekte iblis, mereka mampu memaksa mereka mundur dengan luka serius. Situasinya damai. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sekte iblis muncul di arena turnamen antar sekte? Orang tua itu bertanya sambil memandang pendeta Ziji. Kemudian, pendeta Ziji menceritakan apa yang terjadi. Keduanya memandang ke arah Luoping dari waktu ke waktu. Sepertinya Luoping pasti tahu sesuatu tentang situasinya. Mari kita tanyakan padanya. Setelah memahami keseluruhan ceritanya, lelaki tua itu dan pendeta Ziji berjalan mendekati Luoping. Saat ini, Luoping hampir pulih dan sekali lagi mengejutkan penonton. Lagi pula, sebelumnya, semua orang telah dengan jelas melihat pedang hijau berharga yang menusuk ke dalam dantiannya. Bahkan jika dia tidak mati, dia seharusnya terluka parah. Mustahil baginya untuk tidak terluka sama sekali seperti sekarang. Ketika Duan Jinchen melihat Luoping bangun dengan selamat, dia tidak bertanya alasannya. Bagaimanapun juga, Luoping telah melakukan terlalu banyak keajaiban. Selama dia baik-baik saja, tidak ada hal lain yang penting. Di mata Duan Jinchen, Luoping adalah keberadaan yang ajaib. Apalagi sekarang, meski Sekte Iblis telah muncul, Luoping juga telah mengalahkan murid-murid Sekte Pedang tak berperasaan. 376. Di masa lalu, Duan Jinchen tidak akan pernah percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi di Sekte Kongming. Lagi pula, hampir semua murid sebelumnya telah dikalahkan di beberapa ronde pertama. Tapi sekarang, Luoping telah menunjukkan kekuatan pertempuran yang menantang surga dan mencapai tahap ini dalam satu gerakan. Itu tidak dapat dibayangkan bahkan dalam mimpinya. Duan Jinchen dan Luoping baru saja bertukar kata ketika mereka melihat Pendeta Ziji dan Tetua Agung berjalan mendekat. Salam, Pendeta Ziji. Salam, Senior. Duan Jinchen dan Luoping berkata dengan hormat pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka tidak mengenal Tetua Agung, dia tetaplah seorang ahli tahap Dongsu dari Istana Matahari Ungu. Tentu saja, mereka tidak berani mengabaikannya. Luoping, apakah kamu tahu identitas Sekte Iblis? Pendeta Ziji langsung bertanya pada Luoping. Penatua Agung juga menatap Luoping, berharap dia akan memberikan jawaban. Duan Jinchen sedikit khawatir saat mendengar ini. Dia tidak mengerti mengapa Penatua Agung menanyakan pertanyaan seperti itu. Bagaimanapun, Sekte Iblis telah bersembunyi begitu dalam sehingga tidak ada yang menemukan mereka. Bagaimana Luoping bisa mengenal mereka? Saya tidak kenal mereka. Luoping menjawab tanpa ragu-ragu. Kamu tidak kenal mereka. Lalu kenapa dia berteriak balas dendam saat dia membunuhmu? Penatua Agung bertanya dengan suara yang dalam. Dia selalu merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dari urayan Pendeta Ziji, Sekte Iblis tampaknya sangat ingin membunuh Luoping. Bahkan jika Luoping telah menghancurkan penyembunyiannya, Sekte Iblis seharusnya segera meninggalkan Istana Matahari Ungu untuk mencegah para ahli dari Istana Matahari Ungu muncul. Namun, Sekte Iblis sebenarnya tetap tinggal di sini dan bersumpah untuk membunuh Luoping. Ini agak aneh. Sepertinya pernah ada permusuhan di antara keduanya sebelumnya. Sebagai ahli tahap Dongsu, Tetua Agung tidak mudah tertipu. Dia harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Saya pikir saya pasti memaksanya untuk menunjukkan dirinya dan merusak rencananya. Lagi pula, saya belum pernah melihat Sekte Iblis ini sebelumnya. Nada suara Luoping tegas saat dia berbicara. Tentu saja, dia tahu niat pihak lain. Jika mereka tahu bahwa dia mempunyai dendam dengan Sekte Iblis, bahkan jika Sekte Iblis tidak datang ke sini untuk membunuhnya, dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Pada saat itu, jika Istana Matahari Ungu mengira dialah yang menarik Sekte Iblis, bahkan jika mereka tidak membunuhnya, mereka akan mendiskualifikasi dia dari kompetisi. Oleh karena itu, Luoping tidak akan pernah mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan Sekte Iblis. Ketika Sage Ziji dan lelaki tua itu mendengar ini, mereka saling bertukar pandang. Kemudian, Sage Ziji berkata kepada Luoping, karena kamu tidak mengenalnya, kamu harus fokus pada kompetisi. Orang bijaksana Ziji dan orang tua itu pergi setelah itu. Orang tua itu tidak meninggalkan alun-alun. Sebaliknya, dia duduk bersama orang bijaksana Ziji, sepertinya berniat untuk menonton sisa kompetisi. Luoping, sesuaikan pernapasanmu dan besiaplah untuk kompetisi berikutnya. Aku akan pergi dulu. Duan Jinchen secara alami mengetahui tujuan kunjungan Istana Matahari Ungu ketika dia melihat Tetua Istana Matahari Ungu berjalan mendekat. Oleh karena itu, dia menginstruksikan Luoping. Mengerti. Terima kasih, Pak Aman. Luoping tersenyum penuh terima kasih. Dia sebenarnya sangat jelas tentang Duan Jinchen yang bergegas ke alun-alun sekarang. Duan Jinchen juga tersenyum lega saat mendengar ini dan meninggalkan alun-alun. Setelah masa bubar, kejadian mendadak ini akhirnya meredah sepenuhnya. Luoping berjalan ke tepi alun-alun dan mulai mengatur pernapasannya. Bagaimanapun, babak kompetisi ini belum berakhir. Karena kemunculan Sekte Iblis, masih ada dua kelompok yang terpaksa dihentikan. Sekarang, mereka telah kembali ke alun-alun untuk melanjutkan pertempuran. Luoping duduk bersila di tepi alun-alun. Dia memfokuskan pikirannya dan menenangkan nafasnya. Namun, dia tidak mengatur nafasnya, tapi mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Situasi sebelumnya memang sangat berbahaya. Pedang hijau itu benar-benar menembus pusarnya dan terbang keluar dari punggungnya. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, dia akan terluka parah. Dia langsung membuka ruang gerbang suantian di pusar dan memblokir jalur pedang hijau, menyebabkan pedang hijau benar-benar melewati ruang gerbang suantian. Alasan kenapa dia tidak segera bangun adalah karena dia tidak ingin orang lain mencurigainya. Dia nyaris lolos dari krisis ini dan mengalahkan murid-murid sekte pedang tak berperasaan. Namun, dia telah menjadi musuh besar tanpa alasan, dan itu adalah sekte iblis. Hal ini membuatnya sangat tertekan, dan dia bahkan lebih takut dengan metode sekte iblis. Sekte iblis ini sebenarnya bisa mengenalinya sebagai pembunuh putranya. Memang agak tidak terbayangkan. Namun, hal itu sudah terjadi. Luo Ping tidak takut. Sekte iblis baru berada di tahap kehidupan surgawi akhir. Ada banyak monster yang tersembunyi di gerbang suantian miliknya. Jika dia benar-benar bertemu dengan sekte iblis, dia tidak akan keberatan mengeroyok mereka. Saat Luo Ping sedang bermeditasi, ketua sekte dari sekte pedang tak berperasaan juga dipanggil ke hadapan guru spiritual Ziji dan tetua agung untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Ketika dia kembali, ekspresinya sangat jelek. Kali ini, dia tidak hanya kehilangan seorang murid yang kuat, tetapi sekte iblis juga menggunakan tubuh muridnya untuk menyelinap ke olah matahari ungu. Master sekte dari sekte pedang tak berperasaan kelelahan secara mental dan fisik. Setelah kembali, dia menatap Luo Ping dengan tatapan muram. Bahkan ada niat membunuh di kedalaman matanya. Ayah Baptis, kakak Luo terlalu ajaib. Dia menembus pusar, tapi dia masih aman dan sehat. Tahukah kamu kenapa? Gong Xiang, yang mengkhawatirkan Luo Ping, bertanya dengan kagum setelah melihat bahwa dia aman. Ayah Baptis, saya juga tidak tahu. Dia mungkin mengembangkan semacam teknik rahasia. Lagi pula, ada ribuan teknik di jalur kultivasi. Ada berbagai macam teknik misterius. Chang Bai yang tak terkalahkan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dua kelompok murid yang tersisa dengan cepat menyimpulkan. Selanjutnya adalah tahap kompetisi yang paling penting. Bagaimanapun, tiga murid teratas akan menerima hadiah yang sama. Tidak perlu menentukan peringkat pastinya. Dengan kata lain, dalam babak kompetisi ini, tidak termasuk orang yang mendapat Bai, dua pemenang dari empat pemenang lainnya akan langsung mendapatkan kesempatan memasuki aula matahari ungu untuk berkultivasi. Adapun dua yang kalah akan bertanding lagi. Pemenangnya akan berhadapan dengan orang yang menerima Bai. Siapapun yang menang akan menjadi orang ketiga yang beruntung. Karena Bai dan kekalahan tergolong berbahaya, mereka berlima berharap bisa langsung mengikuti kompetisi dan menang secara paksa. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir. Di antara mereka berlima, selain Luoping, empat lainnya berasal dari kelompok pertama, dua dari kelompok kedua, dan salah satunya adalah murid dari sekte pedang tak berperasaan. Tiga lainnya berasal dari sekte awan merah dari kelompok pertama, sekte gemuruh guntur dari kelompok kedua, dan sekte hukum soliter dari kelompok kedua. Setelah mereka berlima selesai menggambar, mereka melihat plat nomor mereka dengan gugup. Tak satupun dari mereka berharap bahwa merekalah yang menerima ucapan selamat tinggal. Luoping membuka plat nomornya dan melihat itu nomor empat. Dia tidak menerima ucapan selamat tinggal. Dia tidak bisa menahan senyum. Setidaknya, selama dia memenangkan babak ini, dia akan berhasil. Sial! Murid dari sekte gemuruh guntur mengutuk dan berjalan menyusuri alun-alun dengan ekspresi jelek. Semua orang segera mengerti bahwa dia telah menerima ucapan selamat tinggal. Empat orang sisanya menemukan lawannya sesuai urutan plat nomornya. Lawan Luoping adalah murid dari sekte hukum soliter. Pada tahap kompetisi ini, setiap orang memiliki pemahaman yang cukup tentang lawannya. Mereka tidak akan meremehkan lawannya. Lagi pula, mereka yang bisa bertarung sampai akhir tidaklah mudah untuk dihadapi. Murid dari sekte hukum soliter mengandalkan teknik superior sektanya, seni ilahi kesunyian surgawi. Dia tidak terkalahkan sampai sekarang. Meskipun Luoping sangat memikirkan teknik lawannya, dia tidak merasakan tekanan apapun. Lagi pula, lawannya pasti tidak akan mampu menahan Kong Ming Six Fusion Swat miliknya. Meskipun level kedua teknik tersebut hampir sama, perbedaan kecepatan kultivasi dan penguasaan teknik tersebut akan menghasilkan tingkat kekuatan yang berbeda. Penguasaan Luoping terhadap 12 pedang Kong Ming telah jauh melampaui penguasaan lawannya atas seni ilahi kesunyian surgawi. Inilah perbedaan antara keduanya. Luoping dan lawannya tidak bertukar kata apapun. Mereka segera mulai berkelahi. Aura lawannya menyebar seketika, dan kekuatan dahsyat menyelimuti ruang di sekitarnya. Luoping hanya merasa ruang di sekitarnya terus-menerus terjepit dan terkoyak, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Tubuhnya sepertinya menjadi pusat tekanan ini. Kekuatan robekan yang kuat menyebabkan tubuh Luoping terkena dampak yang parah. Meskipun dia tidak tahu kekuatan apa yang digunakan lawannya, kekuatan itu sudah sangat kuat. Jika tubuh fisiknya tidak diperkuat ke tingkat yang luar biasa, dia mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Luoping tersenyum tipis dan menggoyangkan tubuhnya, menangkis kekuatan di sekitarnya. Saat ini, telapak tangan lawannya sudah membentuk segel. Cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya dan terbang menuju Luoping. Lampu abu-abu yang mengalir dapat menyerap aliran udara dan vitalitas ruang sekitarnya. Kemanapun mereka lewat, ruang itu seketika menjadi hampa kehidupan, seolah-olah telah menjadi tanah kematian. Ekspresi Luoping berubah serius ketika dia melihat cahaya abu-abu mengalir ke arahnya. Berdasarkan pemahaman sebelumnya, dia tahu bahwa cahaya abu-abu yang mengalir ini adalah cahaya ilahi kesunyian surgawi. Itu bisa memadamkan kehidupan dan menghancurkan segalanya. Sekali mengenai musuh, dapat melarutkan tubuh musuh sehingga sulit untuk pulih. Selain itu juga dapat memutus vitalitas musuh sehingga menyebabkan kekuatan musuh cepat hancur. Meskipun Luoping sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya dan kemampuan pemulihannya relatif kuat, dia tidak berani mencobanya dengan enteng. Dia tidak ingin membuang waktu dalam pertarungan terakhir ini. Dengan demikian, pedang putih di tangannya bergetar, dan kekuatan yang melonjak tiba-tiba meletus. Pedang Kongming Seksuple langsung digunakan. Ribuan sinar pedang melonjak seperti air pasang, dengan cepat menyebar ke ruang di depannya. Cahaya pedang menyapu segalanya, dan niat pedang serta niat membunuh yang sangat kuat segera menelan aliran cahaya abu-abu lawan, dan kemudian dengan kuat menembak ke arah tubuh lawan. Ekspresi murid sekte hukum soliter berubah drastis. Dia ingin terbang dan menghindar, tetapi baru kemudian dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah disegel oleh maksud pedang yang tak terhitung jumlahnya. Esensi sejatinya melonjak saat dia mencoba yang terbaik untuk menembus segel niat pedang. Namun, setelah berkali-kali mencoba, dia tetap tidak berhasil. Ini bukan lagi penindasan terhadap kultivasi, tetapi penindasan terhadap perasaan spiritual. Perasaan rohaninya jauh lebih rendah daripada perasaan Luoping. Tentu saja, dia tidak bisa menembus niat pedang lawannya. Melihat sinar pedang jatuh, tubuh murid sekte hukum soliter bersinar, dan baju perang muncul. Begitu armor itu muncul, tubuhnya tersapu oleh cahaya pedang. Saat cahaya pedang menghilang, dia berdiri di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Namun, dengan suara mendesing, armornya hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Murid sekte hukum soliter melihat ke arah armor yang hancur itu tanpa rasa sakit hati. Kehilangan baju besi lebih baik daripada tubuhnya menghadapi ambang kehancuran. Karena perlindungan armornya, tubuhnya tidak mencapai ambang kehancuran seperti murid sekte pedang tak berperasaan. Namun, ia masih mengalami luka dalam yang serius. 377 Para murid dari sekte hukum soliter tahu betul bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan kembali kemenangan setelah kalah satu gerakan pun melawan-lawan dengan kekuatan yang sama. Apalagi dia sempat mengalami luka dalam. Dia tidak perlu terus berjuang. Oleh karena itu, dia dengan enggan mengakui kekalahan dan meninggalkan lapangan. Luoping berhasil mendapatkan peluang. Selain kesempatan untuk berkultivasi di Istana Matahari Ungu, ada juga pil transformasi ilahi tingkat 6. Kali ini, Luoping bisa dikatakan mendapat banyak keuntungan. Melihat Luoping benar-benar menang, Duan Jinchen merasa seperti baru saja bangun dari mimpi. Dia masih sulit menerima kenyataan ini. Bahkan Hua Ruyudan yang lainnya merasa itu terlalu nyata. Seorang murid Yayasan Pendirian Kecil sebenarnya telah berkembang begitu cepat. Hanya dalam 100 tahun, dia tidak hanya menjadi seorang kultifator jiwa yang baru lahir, namun dia juga telah masuk tiga besar dalam kompetisi besar sekte tersebut. Jika mereka tidak menyaksikan pertumbuhan Luoping dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Bahkan sampai sekarang, mereka masih belum bisa tenang. Tidak lama setelah pertarungan Luoping berakhir, dua lainnya juga mendapatkan hasil. Murid dari sekte pedang tak berperasaan lebih baik. Dia mengalahkan murid agama Scarlet Cloud dan juga memenuhi syarat. Pada akhirnya, dua murid yang kalah dan murid itulah yang mengucapkan selamat tinggal. Mereka bertiga memperebutkan tempat terakhir. Namun, Luoping tidak lagi tertarik dengan hal ini dan kembali ke sisi Duan Jinchen. Melihat sosok Luoping berjalan mendekat, Hua Tao, Li Mu, dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Mereka tidak bisa lagi memperlakukan Luoping hanya sebagai adik laki-laki seperti sebelumnya. Di mata mereka, Luoping sudah menjadi eksistensi yang sulit dikalahkan. Dia sudah menjadi tujuan yang mereka upayakan, teladan yang mereka kejar. Mereka berharap suatu hari nanti, mereka bisa menjadi tak terkalahkan seperti Luoping dan memandang rendah dunia. Luoping, jika tuanmu mengetahui penampilanmu hari ini, dia pasti akan bangga padamu. Duan Jinchen tersenyum saat melihat Luoping berjalan mendekat. Huh, aku bahkan tidak tahu ke mana guru pergi. Sudah lebih dari seratus tahun, dan dia masih belum kembali. Bahkan tidak ada kabar apapun. Sungguh. Luoping mengerutu. Sejak Xiao Yan pergi, dia belum kembali ke sekte tersebut. Siapa yang tahu ke mana dia pergi? Dia tidak kembali ke sekte sepanjang hari, tetapi budidayanya meningkat dengan sangat cepat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang jenius dalam budidaya. Siapa yang mengira bahwa murid yang dia terima ternyata lebih menantang surga daripada dia? Tampaknya visi junior brother Xiao masih sangat cemerlang. Duan Jinchen berkata sambil terkekeh. Sikapnya mengejutkan Hua Tao dan yang lainnya. Hua Ruyu dan yang lainnya juga terkejut. Bagaimanapun, sebagai pemimpin sekte, dia memiliki martabatnya sendiri. Dia tidak akan berbicara kepada murid-muridnya dengan cara seperti itu. Namun, mereka juga memahami bahwa ini cukup untuk menunjukkan betapa Duan Jinchen menyukai dan menghargai Luo Ping. Kali ini, Hua Ruyu, Zhong Yi, Jing Fei, dan yang lainnya juga memberi selamat kepada Luo Ping. Menghadapi para senior ini, Luo Ping dengan sopan menjawab dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya, Hua Tao dan yang lainnya, dan bahkan murid dari sekte Stroll Planting, Bistaming Mountain, dan Rainbow Light Sek, semuanya bertanya kepada Luo Ping bagaimana dia berkultivasi. Mereka ingin belajar darinya. Ini membuat Luo Ping bingung. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Lagi pula, terlalu banyak rahasia. Jadi, dia hanya bisa memberikan jawaban sederhana. Saya hanya berkultivasi secara normal. Mungkin saya hanya beruntung. Dibudidayakan secara normal. Siapa yang akan percaya itu? Tapi karena Luo Ping tidak mengatakan apa-apa, yang lain tidak melanjutkan bertanya. Setelah mengobrol sebentar, suara Daois Ziji terdengar dari alun-alun. Semuanya, kompetisi telah berakhir. Selamat kepada tiga murid teratas. Mereka akan memiliki kesempatan memasuki Aula Utama untuk berkultivasi, dan juga akan menerima pil transformasi ilahi. Ketiganya adalah Huya, murid dari sekte Pedang Tak Berperasaan, Tong Zen, murid dari sekte Gemuruguntur, dan Luo Ping, murid dari sekte Kongming. Adapun murid yang tersisa, mereka juga akan diberi hadiah sesuai dengan peringkat mereka. Seperti sebelumnya, semua sekte dapat kembali ke sekte mereka masing-masing setelah tinggal di Aula Utama selama satu hari. Setelah Daois Ziji menyelesaikan pengumumannya, dia meninggalkan alun-alun dengan sesepuh di sampingnya. Semua master sekte dan master sekte kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Para murid yang telah menerima pahala mereka tetap tinggal untuk menerima pahala yang sesuai. Luo Ping, seperti orang lain, berjalan menuju para tetua di Aula Matahari Ungu. Para tetua ini bertugas membagikan hadiah. Setelah Luo Ping menerima ramuan transformasi ilahi, dia menyimpannya dan menunggu para tetua ini mengatur urusan selanjutnya. Pada saat semua hadiah telah dibagikan, murid-murid lainnya sudah pergi. Hanya Luo Ping dan dua orang lainnya yang tersisa berdiri di depan para tetua. Kamu bisa kembali dulu. Setelah semua sekte berangkat besok, kamu bisa pergi ke Aula Utama untuk berkultivasi. Salah satu tetua berkata sebelum berbalik untuk pergi bersama tetua lainnya. Ketika Luo Ping melihat ini, dia berbalik untuk kembali ke kediamannya. Nak, kamu punya beberapa keterampilan. Kamu membunuh adik laki-lakiku. Aku pasti akan membalaskan dendamnya. Sebuah suara suram datang dari belakangnya. Itu adalah Huya, murid dari sekte pedang tak berperasaan. Dia sudah menaruh dendam terhadap Luo Ping karena membunuh adik laki-lakinya. Bukankah sekte pedang tak berperasaan menekankan pada sikap tidak berperasaan? Anda sepertinya belum berkultivasi dengan baik. Anda sebaiknya berkonsentrasi pada kultivasi Anda. Luo Ping bahkan tidak menoleh saat mengatakan ini dan terus pergi. Anda. Wuya sangat marah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Tong Sen di sampingnya. Saudara Wuya, mengapa kamu terburu-buru? Ketika budidaya selesai dan kita meninggalkan istana matahari ungu, hanya kita bertiga yang akan tinggal. Bukankah mudah untuk membunuhnya? Senyuman sinis muncul di wajah Tong Sen. Ketika Wuya mendengar ini, dia langsung mengerti dan juga mengungkapkan senyuman sinis. Hari berikutnya. Semua sekte kelas tiga telah pergi satu demi satu. Satu-satunya alasan istana matahari ungu menahan mereka malam ini adalah untuk membuat mereka membayar batu roh. Setiap kali turnamen sekte diadakan, itu juga merupakan hari di mana semua sekte kelas tiga harus membayar batu roh. Hanya tiga sekte teratas yang dibebaskan dari pembayaran batu roh. Luoping, selama setengah tahun ke depan, kamu akan berkultivasi dengan baik di istana matahari ungu. Paman bela diri berharap kamu bisa meningkat lagi. Sebelum Duan Jinchen pergi, dia memperingatkan Luoping lagi. Meskipun dia hanya memiliki waktu setengah tahun untuk berkultivasi, dia yakin Luoping pasti akan mendapatkan sesuatu. Dimengerti, pemimpin sekte Paman bela diri. Setelah Luoping selesai berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak dan berjalan di belakang seorang tetua istana matahari ungu. Di saat yang sama, Wuya dan Tong Zhen juga berjalan mendekat. Tetua inilah yang akan memimpin mereka ke area budidaya. Luoping dan dua lainnya mengikuti yang lebih tua dan langsung terbang ke arah tertentu. Dengan sesepuh memimpin, mereka tidak menemui hambatan apapun saat terbang. Setelah terbang melewati beberapa istana, mereka mendarat di puncak gunung yang tampak sangat biasa. Orang tua itu menjatuhkan mereka. Ini adalah tempat budidaya penting istana matahari ungu. Kelihatannya biasa saja, namun kenyataannya, ruang di dalamnya berbeda. Sungguh suatu keberuntungan bagi Anda untuk bisa mendapatkan kesempatan ini. Tetua itu memandang Luoping dan dua lainnya dan berkata, melihat bahwa mereka telah mengukur puncak gunung di depan mereka, tetua itu terus berjalan ke depan dan berkata, bahkan para murid istana matahari ungu tidak dapat dengan mudah hanya murid jenius dengan bakat yang baik yang dapat memilikinya. Kesempatan ini Alasan mengapa turnamen sekte memilih murid-murid luar biasa dari setiap sekte untuk dibudidayakan di sini adalah untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan dari setiap sekte. Bagaimanapun, setiap sekte berada di bawah yurisdiksi istana matahari ungu. Istana matahari ungu juga harus berpikir untuk setiap sekte. Fakta telah membuktikan bahwa setiap kali murid dari setiap sekte masuk ke sini untuk berkultivasi, kultivasi mereka akan meningkat lebih cepat dan kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Saya yakin Anda juga sama dan pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Luoping tentu saja tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata tetua itu. Apa pemikiran masing-masing sekte pada akhirnya bukan untuk posisi istana matahari ungu sendiri. Jika kekuatan keseluruhan masing-masing sekte di bawah yurisdiksi istana matahari ungu tidak cukup baik, kemungkinan besar mereka akan ditelan oleh sekte kelas dua lainnya atau bahkan dilenyapkan oleh sekte kelas satu di atas. Lagi pula, apa gunanya memiliki di bawahan yang tidak berharga. Sekte kelas satu di atas, istana yang sejati, dapat memilih sekte lain untuk menggantikan posisi istana matahari ungu. Oleh karena itu, turnamen sekte istana matahari ungu sebenarnya untuk melindungi posisi sekte mereka. Pada titik ini, setiap orang memiliki pemahaman yang diam-diam. Tetua itu membawa Luoping dan dua lainnya ke pintu masuk sebuah gua di puncak gunung dan berhenti. Lalu, dia mengeluarkan Leontine Giok berbentuk setengah lingkaran. Leontine Giok berbentuk setengah lingkaran secara otomatis terbang keluar masuk gua. Lapisan penghalang cahaya ungu muncul di depan pintu masuk gua. Itu terus meluas tanpa henti dan menutup seluruh gua. Leontine Giok berbentuk setengah lingkaran kebetulan menempel pada penghalang cahaya. Kemudian, seperti cacing tanah, ia terus mengebor permukaan penghalang cahaya ungu. Setiap berhenti, titik cahaya ungu akan muncul di posisi ini. Leontine Giok setengah lingkaran berhenti total 365 kali sebelum akhirnya berhenti di posisi terakhir dan di atas penghalang cahaya ungu. 365 titik cahaya ungu juga muncul. 365 titik cahaya ungu ini sepertinya tidak ada hubungannya satu sama lain. Faktanya, mereka semua adalah titik aray dari sebuah aray. Luoping melihat pemandangan di depannya dan agak terkejut. Ini karena susunan di depannya sebenarnya adalah susunan tingkat ketujuh. Selain itu, hal itu tercatat dalam diagram pertempuran langkah astral miliknya. Aray tingkat ketujuh ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Apalagi cara pengaturannya sangat istimewa. Untuk itu diperlukan bantuan harta karun sebagai perangkat aray. Dalam hal serangan, susunan ini dengan sempurna menggabungkan susunan jebakan, susunan ilusi, susunan pembunuh, dan susunan lainnya. Diperkirakan bahkan jika ahli tahap panjang umur secara tidak sengaja masuk, akan sangat sulit baginya untuk berhasil keluar. Baiklah, kamu bisa masuk dan berkultivasi. Kamu punya waktu setengah tahun. Pada saat itu, kamu akan otomatis dikirim. Tetua itu memandang Luoping dan dua lainnya dan mendesak mereka. Mendengar ini, Luoping masuk ke dalam gua tanpa ragu-ragu. Wuya dan Tongzen tidak mau ketinggalan dan segera menyusul. Penatua itu mengulurkan tangannya dan Leontine Giok setengah lingkaran di penghalang cahaya ungu kembali ke tangannya. Setelah menyimpan Leontine Gioknya, dia melirik ke arah gua yang sekali lagi disegel oleh susunan sebelum pergi. 378. Luoping merasa seolah seluruh tubuhnya bermandikan langit dan bumi yang sangat murni. Tidak ada kotoran atau ki kotor. Bersih dan murni. Ini kesan pertama Luoping. Gua itu dipenuhi dengan kekuatan semacam ini. Itu sangat padat sehingga menyelimuti seluruh tubuhnya. Merasakan kekuatan ini, Luoping mencoba mengedarkan teknik kultivasinya dan menemukan bahwa ki padat di sekitarnya dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Tanpa halangan apapun, ki memasuki tiga tubuh navel Luoping dan segera mengebor ke dalam genesis pills, Yuan Ying, dan spirit embryo mereka. Mereka disempurnakan dan diringkas menjadi esensi sejati, yuan sejati, dan kesadaran spiritual. Melalui pengamatan pikirannya, Luoping dapat dengan jelas melihat bahwa gas yang terkondensasi adalah bentuk energi yang paling murni. Selain itu, di sekitar energi murni ini, energi yang awalnya dibudidayakan tampaknya sedikit dimurnikan. Meski jumlah pemurniannya sangat kecil, Luoping masih sangat senang. Ini membuktikan bahwa kabar yang didengarnya dari Invincible Changbai memang benar adanya. Yuan sejati memang bisa dimurnikan di lahan budidaya Istana Matahari Ungu. Karena keunikan dari teknik kultivasinya, bukan hanya yuan sejatinya yang dimurnikan, bahkan esensi sejati dari tubuh pusar bagian bawahnya dan kesadaran spiritual dari tubuh pusar bagian atasnya pun dimurnikan pada saat yang bersamaan. Bisa dikatakan manfaatnya sangat besar. Luoping tidak lagi ragu-ragu dan segera berjalan ke suatu tempat di tengah gua. Dia duduk bersila dan berkonsentrasi pada kultivasi. Dia tidak khawatir dua orang di belakangnya melakukan trik kotor. Selain aturan Istana Matahari Ungu bahwa tidak ada pertempuran yang diperbolehkan dalam proses budidaya, dan jika satu orang hilang saat mereka keluar, dua lainnya tidak akan bisa lolos dari kematian. Lingkungan di sini pasti membuat kedua orang itu berpikir untuk berkultivasi terlebih dahulu. Benar saja, setelah mengalami momen keterkejutan, Wuya dan Tongzen pun membenarkan pemahaman mereka sebelumnya. Mereka dengan tidak sabar berjalan ke arah Luoping dan duduk bersila tidak jauh darinya. Seluruh gua itu masih sangat besar. Ketiga orang itu duduk bersila dalam posisi tiga talenta. Jarak antara mereka juga seratus kaki. Wuya dan Tongzen, posisi seperti ini tidak akan mempengaruhi budidaya masing-masing. Namun, mereka tidak memahami betapa mengerikannya budidaya Luoping. Luoping mulai mengedarkan tiga elemen dalam teknik ilahi pengembalian satu dao. Gas kental di sekitarnya mengalir seperti sungai ke laut, membentuk aliran gas yang melonjak ke tubuh Luoping. Wuya dan Tongzen, yang hendak berkultivasi, menghentikan kultivasi mereka ketika melihat pemandangan ini. Mereka memandang Luoping dengan tidak percaya. Kemudian, mata mereka bertemu dan sepertinya mereka telah mencapai kesepakatan. Keduanya segera mulai mengedarkan metode budidaya mereka, mendorong metode budidaya mereka secara ekstrim, dan mulai bersaing dengan Luoping untuk mendapatkan kimurni di sekitarnya. Meskipun metode budidaya keduanya relatif maju, dan kecepatan menyerap gas juga sangat cepat, dibandingkan dengan Luoping, masih terdapat kesenjangan yang besar. Meski begitu, keduanya tetap ogah ketinggalan. Waktu untuk bercocok tanam di sini sangat berharga. Tentu saja, mereka tidak akan menyianyiakan kesempatan dan menyerap sebanyak-banyaknya. Semakin banyak mereka menyerap, semakin banyak kekuatan batin sejati di tubuh mereka yang akan dimurnikan. Jumlah kekuatan batin sejati yang dimurnikan berhubungan langsung dengan kekuatan budidaya mereka. Oleh karena itu, meskipun kecepatan mereka tidak secepat Luoping, mereka berdua masih tenggelam di dalamnya. Kimurni di seluruh gua membentuk tiga aliran, satu besar dan dua kecil. Itu sangat jelas. Meskipun kecepatan Luoping dalam menyerap Kimurni sudah sangat cepat, nyatanya, dia tidak mengedarkan metode budidaya dengan sekuat tenaga. Bagaimanapun, ini adalah tempat budidaya Istana Ungu Yang. Dia tidak yakin apakah gua ini berada di bawah pengawasan para ahli Istana Ungu Yang. Jika penampilannya terlalu menantang surga, dia takut akan mendapat masalah. Oleh karena itu, Luoping hanya mengedarkan metode budidaya dengan kecepatan biasa. Bahkan kecepatan biasa sudah cukup baginya untuk berkultivasi. Setelah Kimurni di sekitarnya melonjak ke dalam tubuhnya, itu masih mengalir menuju tiga pusar, perlahan-lahan mengubah energi ketiga pusar menjadi energi murni. Ketiganya tenggelam dalam budidaya. Seluruh gua tampak sangat sunyi. Di bagian atas gua, sejumlah besar Kiroh Langit dan Bumi yang kaya terus mengalir masuk. Itu adalah para ahli Istana Ungu Yang yang telah mengumpulkan Kiroh Langit dan Bumi dari Vena Roh dengan bantuan arai pengumpulan roh. Setelah Kiroh Langit dan Bumi mengalir masuk, ia akan melayang di atas gua dan tidak menyebar ke sekitarnya. Di tengah Kiroh Langit dan Bumi yang melayang, ada Manik Bundar yang tersembunyi di kehampaan. Itu melepaskan sinar cemerlang dan secara bertahap memurnikan Kiroh Langit dan Bumi di sekitarnya, mengubahnya menjadi Gas Murni. Setelah diubah menjadi Gas Murni, ia akan menyebar ke sekeliling dan menyebar ke seluruh gua. Kecepatan transformasinya sangat cepat. Meskipun Luoping dan dua lainnya menyerap dan berkultivasi pada saat yang sama, Ki Murni di dalam gua tidak berkurang sama sekali. Selain itu, Ki Murni di dalam gua telah mencapai batasnya. Di Aula Utama Istana Ungu Yang, Daois Ziji dan seorang lelaki tua sedang duduk berhadapan, Saudara Muda, apakah kamu benar-benar percaya bahwa Luoping tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis? Orang tua itu tidak lain adalah penatua tertinggi yang muncul di Alun-Alun pada saat itu. Dia juga merupakan kakak senior Daois Ziji. Bahkan sekarang, dia masih ragu tentang hubungan Luoping dengan Sekte Iblis. Menurut informasi yang saya terima, sebelum turnamen Sekte, Luoping berada di sekitar Sekte Tak Terkalahkan. Dia menyelamatkan seorang murid dari Sekte Tak Terkalahkan yang dikepung dan dibunuh oleh Sekte Iblis. Selanjutnya, dia membunuh Iblis Transformasi Iblis Ahli Sekte. Mengingat temperamen Sekte Iblis, bagaimana mereka bisa berkolusi dengan manusia yang membunuh bangsanya sendiri. Selain itu, Luoping telah bergabung dengan Sekte Tak Terkalahkan sejak saat itu. Tidak ada masalah sama sekali, kata Daois Ziji dengan percaya diri. Kata Pendeta Ziji dengan percaya diri, sebagai Master Sekte Purple Sun Hall, tentu saja tidak sulit baginya untuk mengumpulkan informasi dengan cepat dan akurat. Jika itu masalahnya, maka Sekte Iblis benar-benar menyelinap masuk. Tapi apa tujuannya? Mungkinkah dia ingin memasuki istana kita untuk bercocok tanam? Orang tua itu masih agak bingung. Seharusnya begitu. Untungnya, Luoping memaksanya untuk menunjukkan dirinya pada akhirnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jika Sekte Iblis menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi untuk menerobos ke tahap Dongsu, itu akan terjadi. Merupakan penghinaan besar bagi istana kami. Luoping ini jenius. Meskipun dia hanya murid dari distrik ke-13, dia mampu meraih kemenangan pada akhirnya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Daois Ziji berbicara tentang Luoping, dia sepertinya masih mengaguminya. Lagi pula, bahkan di istana ungu yang miliknya, tidak ada murid yang kecepatan kultivasinya bisa menandingi Luoping. Pemimpin Sekte Saudara Muda, mungkinkah kamu punya rencana? Orang tua itu cukup akrab dengan Daois Ziji, jadi dia bertanya dengan ragu-ragu. Haha, kakak senior, kamu paling mengenalku. Tidakkah menurutmu murid jenius seperti itu seharusnya muncul di istana kita? Daois Ziji bertanya dengan senyum misterius. Mungkinkah pemimpin Sekte Saudara Muda ingin dia meninggalkan Sekte aslinya dan bergabung dengan istana kita sebagai murid? Orang tua itu bertanya dengan ragu-ragu. Kenapa tidak? Sumber daya budidaya kita jauh lebih baik daripada Sekte aslinya. Saya yakin dia tidak akan menolak godaan ini. Daois Ziji sangat percaya diri. Tetapi bagaimana jika bocah itu benar-benar tidak tahu cara menghargai bantuan? Senyuman aneh muncul di wajah lelaki tua itu. Orang jenius seperti itu pasti akan menjadi penguasa di masa depan. Jika kita tidak bisa merekrutnya untuk kita gunakan sendiri, lebih baik kita singkirkan dia secepat mungkin. Ekspresi Daois Ziji berubah ketika dia berbicara dengan nada sinis. Dia tidak akan pernah membiarkan faktor yang tidak dapat dikendalikan muncul di yurisdiksinya. Namun, kita harus menunggu sampai Sekte Iblis menyerbu. Lagi pula, begitu Sekte Iblis menyerang, segalanya akan berubah. Jika dia bertahan saat itu, kita akan lihat apakah dia tahu cara menghargai bantuan. Setelah pendeta Ziji selesai berbicara, lelaki tua itu mengangguk. Kemudian, keduanya mulai mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan ras iblis. Sebulan kemudian, di dalam gua, lingkungan Luoping telah ditempati oleh lapisan gas murni. Samar-samar orang bisa melihat siluetnya. Pakaiannya ternoda cairan hitam, yang terlihat sedikit menjijikan. Setelah sebulan berkultivasi, tidak hanya ketiga tubuh pusar yang mengalami perubahan besar, tetapi tubuhnya juga telah dimurnikan sekali lagi. Cairan hitam di bajunya adalah kotoran yang keluar dari tubuhnya. Ini adalah ketiga kalinya Luoping memurnikan tubuhnya. Pertama kali dengan bantuan King Siu, dan kedua kalinya ketika dia maju ke tahap yayasan pendirian. Secara umum, para penggarap hanya memiliki satu kesempatan pada tahap pendirian yayasan. Hanya ketika mereka menemukan ramuan atau harta karun yang menantang surga barulah mereka memiliki kesempatan kedua. Misalnya, lahan budidaya di Istana Ziang memungkinkan seorang kultifator menjalani pemurnian kedua. Luoping tidak menyangka tubuhnya bisa mengeluarkan begitu banyak kotoran. Dia mengira tubuhnya telah menjadi begitu kuat sehingga tidak ada lagi kotoran. Baru pada saat kotorannya dibuang, dia menyadari bahwa dia salah. Setelah putaran pemurnian ini, Luoping tidak hanya merasa tubuhnya menjadi lebih kohesif, tetapi gas murni juga melebarkan meridiannya dan menyehatkan anggota badan, tulang, dan organ dalamnya. Dia benar-benar telah mencapai transformasi menyeluruh. Selain itu, embryo roh Luoping juga menjadi lebih kuat, dan kesadaran spiritualnya meningkat pesat. Meskipun budidaya Luoping tidak meningkat dalam waktu singkat, kekuatannya telah meningkat dengan selisih yang besar. Lagi pula, peningkatan kekuatan inti sejatinya saja sudah bisa meningkatkan kekuatan serangannya. Ditambah dengan peningkatan kekuatan fisik dan kesadaran spiritualnya, Luoping merasa sangat puas. Masih ada lima bulan lagi, Luoping percaya bahwa setelah lima bulan, keseluruhan kekuatannya pasti akan meningkat 30 hingga 40 persen. Luoping, yang tenggelam dalam kultivasi, tidak menyadari bahwa manik misterius yang dia tempatkan di cincin penyimpanannya telah memancarkan cahaya redup. Manik ini terlihat sangat mirip dengan manik yang tersembunyi di kehampaan di atas gua. Tidak ada perbedaan ukuran, namun ada perbedaan warna. 379. Waktu setengah tahun hanyalah sekejap mata bagi seorang kultivator. Luoping hanya punya beberapa hari lagi untuk berkultivasi di Istana Unguyang. Namun, Luoping merasa sulit mengambil keputusan dalam beberapa hari ini karena manik misterius di cincin penyimpanannya semakin di luar kendalinya. Pada awalnya, dia tidak menyadari kelainan manik itu. Namun, saat cahaya yang dipancarkan oleh manik misterius itu secara bertahap semakin kuat, manik itu mulai bergetar. Seiring berjalannya waktu, getaran manik misterius itu semakin kuat. Pada titik ini, Luoping merasa dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Meskipun nilai cincin penyimpanan telah meningkat dan budidayanya juga meningkat, dia masih tidak bisa menghentikan manik misterius itu untuk keluar dengan paksa. Meskipun Luoping tidak tahu mengapa manik misterius itu mengalami perubahan seperti itu, jika manik misterius itu terungkap di tempat ini, kemungkinan besar dia akan kehilangan manik tersebut. Oleh karena itu, Luoping hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menekannya dan hanya berharap dia dapat bertahan beberapa hari terakhir ini. Namun, di hari terakhir, seluruh usahanya sia-sia. Manik misterius itu benar-benar terbang keluar dari ring penyimpanan, menyebabkan wajah Luoping menjadi pucat. Dia khawatir manik itu akan direnggut oleh para ahli istana ungu yang setelah terungkap. Namun, kekhawatirannya hanya berlangsung sesaat sebelum dia menjadi tenang. Ini karena saat manik misterius itu meninggalkan cincin penyimpanan, manik itu menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang. Meskipun Luoping dapat merasakan keberadaan manik misterius itu, dia tidak mengetahui lokasi tepatnya. Dia percaya bahwa meskipun ada ahli istana ungu yang yang memantau tempat ini, mereka tidak akan bisa merasakannya. Setelah sekian lama, manik misterius itu tidak bergerak apapun. Saat ini, sudah hampir waktunya bagi mereka untuk meninggalkan gua. Luoping mulai panik. Meskipun dia mencoba menghubungi manik misterius itu, tidak ada jawaban. Jika manik itu tidak bisa kembali tepat waktu, bukankah ia harus tetap di sini? Sudah waktunya, ku rasa para tetua akan segera datang untuk mengaktifkan formasi. Aku tidak menyangka energi murni di sini begitu padat. Kekuatanku meningkat 30 persen. Bagaimana denganmu, Saudara Wuya? Saat Tongzen berbicara, dia melanjutkan kultivasi terakhirnya. Dia tidak mau membuang waktu sedetik pun. Wuya, yang berada jauh, juga sama. Kekuatanku juga meningkat 30 persen. Jika aku bertemu lawan dari kompetisi besar sekte lagi, aku akan mampu menghabisi mereka dalam 10 gerakan. Wuya menjawab dengan bangga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Luoping. Namun, dia melihat mata Luoping masih tertutup. Sepertinya dia serius berkultivasi. Huff, jika kamu tidak memiliki cukup kultivasi, tidak ada gunanya sekeras apapun kamu berusaha. Kamu tidak dapat menutupi perbedaan kekuatan. Wuya berkata dengan nada meremehkan. Menurutnya, budidaya Luoping relatif rendah. Bahkan jika Luoping menyerap gas murni dengan kecepatan lebih cepat, peningkatan kekuatannya tidak akan sebanding dengan miliknya. Apalagi saat melihat Luoping masih berkonsentrasi pada kultivasi, ia merasa itu tidak ada artinya. Tongzen sangat setuju ketika mendengar ini. Saudara Wuya telah melihatnya dengan jelas. Bahkan jika dia diberi waktu satu bulan lagi, itu hanya membuang-buang waktu. Berbeda dengan kita, selama kita kembali dan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, kita dapat langsung menyerang tahap jiwa primordial. Dia sudah berada di tahap akhir Naschen Sol. Setelah berkultivasi selama setengah tahun, dia sudah yakin bahwa dia bisa maju ke tahap jiwa primordial. Wuya ingin mengatakan sesuatu ketika dia melihat Luoping tiba-tiba membuka matanya. Di saat yang sama, formasi di luar gua juga terbuka. Tetua dari Aula Ungu yang sudah berdiri di sana. Kalian bertiga sudah lama berkultivasi. Kalian bisa pergi sekarang. Tetua itu mendesak Luoping dan dua lainnya. Ketika Luoping mendengar ini, dia segera berdiri dan meninggalkan gua dengan ekspresi aneh. Wuya dan Tongzen juga pergi pada waktu yang bersamaan. Setelah menunggu mereka pergi, tetua itu mengambil kembali Lyontin Giok setengah bulan di perisai cahaya ungu dan menutup kembali gua dengan formasi. Kemudian, tetua itu berbalik dan melihat ke arah Luoping dan dua lainnya. Master Sekte ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan ini, tetua itu terbang dan Luoping segera mengikutinya. Mereka bertiga mengikuti tetua itu ke Aula Utama Aula Ungu Yang. Setelah masuk, mereka melihat Sage Ziji sudah duduk di dalam. Setelah tetua memimpin mereka masuk, dia pergi lebih dulu. Hanya Luoping dan dua lainnya, serta Sage Ziji, yang tersisa di Aula Utama. Salam, petapa Ziji. Luoping dan dua lainnya berkata bersamaan. Hehehe, tidak perlu terlalu formal. Anggap saja tempat ini sebagai sektemu sendiri. Duduklah. Sage Ziji menunjuk ke kursi di depannya. Ketika Luoping dan dua lainnya mendengar ini, mereka tanpa basa-basi duduk di barisan sebelah kiri. Luoping mengambil kursi paling luar. Alasan kenapa aku memanggilmu selama ini sebenarnya terkait dengan masalah Ras Iblis. Saat ini, Ras Iblis semakin merajalela di wilayah manusia kita. Selama ini, tidak hanya beberapa sekte di Aula Ungu yang telah diserang oleh Sekte Iblis, tetapi banyak sekte di daerah lain juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengatur kalian bertiga untuk memimpin generasi murid muda di setiap area dan membentuk sebuah tim. Kalian akan bertanggung jawab untuk berpatroli dan memukul mundur para penyerbu Sekte Iblis. Apakah kalian bersedia? Setelah pendeta Ziji menjelaskan maksudnya, dia meminta pendapat mereka. Junior ini bersedia. Luoping dan dua lainnya menjawab, Sekalipun mereka tidak mau, bukan. Sage Ziji hanya bertindak ketika dia bertanya kepada mereka karena dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan menentang keinginannya. Baiklah kalau begitu, delapan area pertama akan berada di bawah tanggung jawab Uya, delapan area terakhir akan berada di bawah tanggung jawab Tongzen, dan delapan area tengah akan berada di bawah tanggung jawab Luoping. Ini adalah tiga token matahari ungu. Bawalah bersamamu. Setiap Sekte akan bekerja sama denganmu. Meskipun kamu adalah pendiri tim, budidayamu hanya pada tahap jiwa yang baru lahir. Oleh karena itu, kami harus mengatur beberapa tahap jiwa yang baru lahir dan para penggarap tahap kehidupan surgawi untuk mendukungmu kapan saja. Dengan token yang ungu, segalanya akan menjadi sedikit lebih nyaman. Namun, Anda harus ingat untuk tidak menyalahgunakan wewenang Anda. Setelah mengatakan ini, Sage Ziji mengeluarkan tiga token ungu. Token itu secara otomatis terbang dari tangannya dan menuju Luoping dan dua lainnya. Luoping mengambil token itu dan melihatnya sekilas. Bagian depannya diukir dengan tulisan yang ungu dan bagian belakangnya adalah tulisan token. Awalnya, dia khawatir para ahli dari Sekte tersebut tidak mau bekerja sama. Sekarang dia memiliki token ungu yang segalanya akan lebih mudah. Lagipula, tidak ada Sekte yang berani memberontak melawan Istana Ungu Yang. Baiklah, tidak ada yang lain. Kalian boleh kembali ke Sekte kalian masing-masing. Setelah kalian kembali, bentuk tim kalian sesegera mungkin. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari serangan diam-diam dari Sekte Iblis. Sage Ziji akhirnya berkata, Ya, Junior ini mengerti. Setelah Luoping dan dua lainnya meninggalkan Aula Utama Istana Ungu Yang, seorang murid Istana Ungu yang membawa mereka keluar dari gerbang gunung. Setelah meninggalkan Istana Ungu Yang, murid itu kembali. Luoping segera mempercepat dan terbang ke arah Sekte Kongming. Wuya dan Tongzen saling memandang dan mengikuti di belakang Luoping. Ketiganya mengambil rute yang sama. Namun, Sekte Kongming berada lebih jauh. Setelah terbang sekitar satu jam, mereka secara bertahap meninggalkan Istana Ungu Yang. Pada saat ini, Wuya dan Tongzen tiba-tiba mempercepat dan menghalangi jalan Luoping. Ketika Luoping melihat ini, dia tidak terkejut sama sekali. Kenapa? Apakah kamu akhirnya mau bergerak? Saya mengagumi kesabaran Anda. Anda sebenarnya menunggu satu jam sebelum bergerak. Itu patut dipuji. Luoping berkata dengan sinis. Dia sudah lama mengetahui bahwa mereka berdua sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka berdua akan bertahan begitu lama. Jangan mencoba memenangkan pertarungan kata-kata. Kamu membunuh adik laki-lakiku. Hutang ini harus dibayar dengan nyawamu. Saat Wuya berbicara, dia melepaskan tekanannya dan menutup ruang di sekitarnya untuk mencegah Luoping mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Adapun Tongzen, dia juga berjalan di belakang Luoping dan menghalangi jalan mundur Luoping, tidak memberinya kesempatan untuk kembali ke Istana Ungu Yang. Luoping melihat semua ini dengan dingin. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Jika dia benar-benar ingin melarikan diri, dia tidak akan dihentikan oleh mereka berdua. Dia bukan orang yang pemalu. Apalagi dia tidak peduli dengan dua orang di depannya. Itu bukan kompetisi besar sekte lagi, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jika kamu pergi sekarang, itu belum terlambat. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti adik laki-lakimu. Suara Luoping menjadi suram. Sejujurnya, dia tidak ingin bertengkar dengan mereka berdua. Lagi pula, dia bukanlah orang yang haus darah. Haha, sebuah lelucon. Kamu terlalu membual. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari kami berdua sendirian? Bergandengan tangan hanya untuk mencegahmu melarikan diri. Salah satu dari kami dapat dengan mudah membunuhmu. Perbedaan dalam kultivasi tidak mudah untuk ditebus. Kecuali Anda memiliki senjata spiritual, kami mungkin takut. Namun, bagaimana Anda bisa mendapatkan senjata spiritual? Hanya berdasarkan kultivasi, Anda hanyalah sampah. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu bertarung sampai akhir kompetisi besar sekte. Setelah setengah tahun berkultivasi, jarak antara kamu dan kami semakin besar. Wuya sama sekali tidak peduli dengan Luoping. Orang jenius seperti mereka semua bangga, apalagi sekarang kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat sebesar 30%. Saya setuju dengan hal ini. Kesenjangan di antara kami semakin besar. Namun, kami hanya akan mengetahui seberapa besar kesenjangan tersebut setelah kami bertarung. Maksud Luoping tentu saja kebalikan dari apa yang dikatakan Wuya. Setelah berkultivasi di Istana Ungu Yang, kekuatannya meningkat sebesar 40%. Untuk orang seperti dia yang sudah sangat kuat, dia masih jauh di depan mereka berdua. Oleh karena itu, kesenjangan di antara mereka adalah kesenjangan yang sangat besar antara dia dan mereka berdua. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat kemampuanmu. Begitu suara Wuya turun, aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba bergetar. Niat membunuh yang dingin terpancar dari pedang berharga di tangannya. Pedang berharga itu sedikit bergetar, seolah mengikuti perubahan mutuannya. Tampaknya sangat bersemangat. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan niat membunuh dan rasa dingin saat pedang berharga itu sedikit bergetar. Hei, kakak Luo, ayah angkat dan aku telah menunggumu di sini selama dua hari. Benar saja, kami telah menunggumu. 380. Saya minta maaf mengganggu pembicaraan Anda. Namun, Anda dapat memperlakukan kami ayah dan anak seolah-olah kami tidak ada dan melanjutkan pembicaraan Anda. Kata Changbai yang tak terkalahkan sambil tersenyum. Namun, tiga orang di seberangnya tahu bahwa dia hanya bersikap asal-asalan. Jadi Senior Invincible, bolehkah saya tahu mengapa Senior Invincible ada di sini? Meskipun Wuya dan Tongzen sangat tidak senang dengan penampilan keduanya, Changbai yang tak terkalahkan masih merupakan Master Sekte dan Senior. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, Wuya hanya bisa memaksakan senyum dan bertanya. Oh, begini, anak angkat saya memiliki hubungan yang baik dengan Luo Ping. Saya rasa kultifasi Luo Ping akan berakhir dalam dua hari ini. Oleh karena itu, dia meminta saya untuk menunggu bersamanya. Kami bermaksud meminta adik Luo Ping menjadi tamu di Sekte kami. Saya ingin tahu apakah kalian berdua tertarik untuk pergi bersama. Changbai yang tak terkalahkan bertanya pada Wuya dan Tongzen. Ketika keduanya mendengar ini, mereka saling memandang. Mereka tahu bahwa pengepungan tidak dapat dilakukan. Mereka memandang Luo Ping dengan enggan dengan wajah muram. Terima kasih banyak atas kebaikan Senior Invincible. Junior ini masih ada yang harus dilakukan dan akan pergi lebih dulu. Junior ini juga harus segera kembali ke Sekte. Selamat tinggal. Setelah Wuya dan Tongzen selesai berbicara, keduanya segera terbang. Mereka tidak mau, tetapi mereka tidak tahu bahwa kemunculan Invincible Changbai dan Gong Xiang sebenarnya menyelamatkan nyawa mereka. Setelah keduanya pergi, Gong Xiang berkata dengan ekspresi jelek, Ayah benar. Keduanya benar-benar ingin menyakiti kakak Luo di jalan. Untungnya, kami muncul tepat waktu. Jika tidak, kakak Luo akan berada dalam bahaya. Luo Ping mendengar ini dan hanya bisa tersenyum. Dia tahu alasan sebenarnya mengapa Gong Xiang dan yang lainnya muncul di sini. Dia sangat berterima kasih atas kebaikan mereka. Saudara Gong Xiang benar. Kalau tidak, saya akan bertarung dengan mereka. Terima kasih banyak, Saudara Gong Xiang. Terima kasih banyak, Guru Sekte tak terkalahkan. Luo Ping menangkupkan tinjunya dan berkata pada keduanya. Huh, meskipun kita tidak muncul, aku yakin kakak Luo akan baik-baik saja. Tapi aku sudah memberitahu Xiang Ngir beberapa kali, dia tidak mempercayaiku dan bersikeras datang ke sini untuk menunggumu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia adalah orang yang berpikiran satu arah dan menghargai persahabatan dan kebenaran. Sekarang, dia sudah memperlakukanmu sebagai teman sejati. Chang Bai yang tak terkalahkan memuji Gong Xiang dari samping, menyebabkan Gong Xiang merasa agak malu. Benar, kakak Luo, apakah kamu ingin datang ke Sekte kami? Ayah angkatku ingin aku berjalan-jalan bersamamu dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kultivasi. Gong Xiang buru-buru bertanya. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia sama-sama memahami niat Chang Bai yang tak tertandingi. Ini untuk membuat Gong Xiang lebih dekat dengannya. Karena pihak lain tidak memiliki niat buruk, dia tidak akan menolaknya. Bagaimanapun, House of the Invincible jauh lebih kuat daripada Sekte Kong Ming. Jika kedua Sekte dapat menjalin hubungan yang baik, itu akan menjadi hal yang baik bagi Sekte Kong Ming. Namun, dia terburu-buru untuk kembali dan membentuk tim. Dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, jadi setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia membalas ke pihak lain. Kalau begitu mari kita pergi ke Sektemu selama dua jam. Sebelumnya, Pendeta Ziji memberikan misi kepada kita bertiga. Aku harus segera kembali dan menyelesaikannya. Misi? Misi apa? Gong Xiang bertanya dengan bingung. Pada saat itu, Luo Ping memimpin dan terbang, diikuti oleh Chang Bai dan Gong Xiang yang tak tertandingi. Ini tentang membentuk tim untuk menghadapi Sekte Iblis. Luo Ping memberi tahu mereka tentang pertemuan Pendeta Ziji dengan mereka bertiga. Mendengar ini, Chang Bai dan Gong Xiang yang tak tertandingi agak terkejut. Beberapa hari kemudian, Luo Ping kembali ke Sekte Kong Ming. Setelah menjelaskan masalah pembentukan tim kepada Duan Jinchen, Duan Jinchen agak tidak percaya. Tapi ketika dia melihat Luo Ping mengeluarkan token matahari ungu, dia perlahan menerimanya. Bagaimanapun, ini bukanlah misi yang sederhana. Bagi Pendeta Ziji yang benar-benar memberikannya kepada tiga penggarap tahap Naschen Sol, dia cukup berani. Setelah menerima kebenaran, Duan Jinchen mulai bekerja sama dengan Luo Ping dan pergi ke daerah lain untuk menyampaikan berita. Ini karena Luo Ping telah memberitahu semua wilayah di depannya dalam perjalanan pulang. Ada total 23 Sekte di wilayah ke-9 hingga ke-12. Ketika Master Sekte dari Sekte ini melihat Luo Ping memegang token matahari ungu di tangannya, mereka menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengannya tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, perjalanan Luo Ping sangat lancar. 25 Sekte yang tersisa di 13 hingga 16 wilayah tetap ada. Beberapa hari kemudian, 47 Sekte yang tersisa di 8 wilayah mengirimkan banyak murid dan pembangkit tenaga listrik ke Sekte Kong Ming. Di antara mereka, bahkan ada pembangkit tenaga listrik tahap Nas Chensol. Murid dan pembangkit tenaga listrik ini, bersama dengan murid dan tetua terpilih dari Sekte Kong Ming, semuanya menunggu pengaturan Luo Ping. Luo Ping berdiri di puncak Kong Ming, puncak utama dari Sekte Kong Ming. Melihat ribuan orang di depannya, dia tiba-tiba merasa menjadi seorang jenderal yang hebat. Tapi sekarang, dia menghadapi para penggarap dari berbagai bidang. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Nas Chensol harus mendengarkan perintahnya. Ia merasa mempunyai tanggung jawab yang besar. Lagi pula, bagaimana mengatur pembentukan tim, bagaimana berpatroli dan memberikan dukungan, dan lain sebagainya, berkaitan dengan hidup dan mati setiap orang. Jika pengaturannya tidak dibuat dengan benar, Sekte Iblis dapat menghancurkan mereka satu per satu. Di antara Sekte-Sekte ini, sudah ada beberapa yang telah diserang oleh Sekte Iblis. Meski belum sepenuhnya musnah, mereka mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan pembentukan tim kali ini. Semuanya, saya merasa sangat tersanjung bisa bertarung berdampingan dengan kalian semua dan melawan invasi Sekte Iblis. Saya juga merasa sangat tersanjung karena Tau Ziji sangat mempercayai saya dan mengizinkan saya memimpin semua orang untuk membentuk tim pemburu Iblis. Karena keberadaan Sekte Iblis tidak pasti dan sulit ditemukan sebelumnya, banyak Sekte yang telah diserbu oleh Sekte Iblis dan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya tim pemburu Iblis adalah untuk mengetahui pergerakan Sekte Iblis di maju. Tim pemburu Iblis kami harus berpatroli di sekitar delapan wilayah secara bergantian untuk memastikan bahwa kami menemukan Sekte Iblis pada saat pertama. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tugas yang krusial dan penting. Oleh karena itu, kami harus memastikan keselamatan tim dan memberikan dukungan satu sama lain kapan saja. Sekarang, saya akan menyampaikan pemikiran saya. Jika ada yang punya pendapat, silakan sampaikan. Setelah Luoping menjelaskan pentingnya membentuk tim pemburu Iblis, dia mulai menguraikan idenya sendiri. Setelah mendengar ini, beberapa orang yang hadir menganggup berulang kali, sementara yang lain tenggelam dalam pikirannya. Setelah Luoping selesai berbicara, banyak murid dan tetua mengemukakan saran mereka sendiri. Setelah berdiskusi cukup lama, mereka akhirnya memutuskan rencana akhir. Setelah itu, ribuan orang meninggalkan Sekte Kongming. Sesuai rencana yang telah disepakati, mereka masing-masing mengambil tempat dan bersiap untuk memulai misi patroli. Luoping, aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan ide cemerlang seperti itu. Aku benar-benar harus melihatmu dari sudut pandang baru. Setelah semua orang pergi, Duan Jinchen memuji Luoping, karena beberapa ide yang diajukan Luoping sangat brilian dan dapat berperan sangat baik dalam melindungi keselamatan tim pemburu Iblis. Hei hei, ini juga untuk menjamin keselamatan semua orang. Bagaimanapun, saat ini, untuk melawan Sekte Iblis, kekuatan semua orang sangat diperlukan. Kami sama sekali tidak bisa kehilangan kekuatan kami. Luoping menjawab sambil tersenyum. Kamu benar. Akhir-akhir ini, Sekte Iblis semakin sering menyerang. Mereka tidak hanya menargetkan Sekte yang lebih kuat, tapi juga Sekte yang lebih lemah. Saya pikir tidak akan lama lagi Sekte Iblis akan datang ke daerah kita. Pada saat itu, pertempuran tidak dapat dihindari. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Sekte Iblis memiliki begitu banyak ahli tingkat tinggi. Ada aliran ahli tahap panjang umur yang tak ada habisnya. Benar-benar membingungkan. Duan Jinchen memikirkan Sekte sebelumnya. Ketika Sekte Iblis menyerbu, Sekte Iblis memiliki beberapa ahli tahap panjang umur untuk menjaga barisan. Dia sedikit khawatir dan tidak mengerti bagaimana Sekte Iblis memiliki begitu banyak ahli tingkat tinggi. Saya kira inilah yang diandalkan oleh Sekte Iblis. Kita masih harus melakukan semua persiapan pertahanan dan pertempuran. Begitu Sekte Iblis menyerang, kita tidak akan rugi. Luoping juga berkata dengan sedikit khawatir. Ayo pergi. Kita akan mengadakan pertemuan tetua. Mari kita bahas bagaimana meningkatkan kekuatan pertahanan Sekte ini. Setelah Duan Jinchen selesai berbicara, dia berjalan ke aolah utama bersama Luoping dan kemudian mengumpulkan semua tetua untuk berdiskusi. Setelah meninggalkan Sekte Langit Gelap, para murid dari 47 Sekte dengan cepat kembali ke Sekte masing-masing di bawah kepemimpinan tetua mereka. Sementara mereka berdiskusi dengan pusat kekuatan Sekte masing-masing tentang cara memperkuat pertahanan mereka, mereka juga mengirimkan sebagian tetua mereka untuk memulai tugas membentuk formasi di luar Sekte mereka. Mereka harus membentuk formasi teleportasi void di setiap area patroli untuk memindahkan bala bantuan. Namun, untuk mempersulit para ahli Sekte Iblis untuk menemukannya, Luoping tidak punya pilihan selain menyumbangkan peta formasi teleportasi tingkat tinggi. Dia juga memberikan metode pengaturan formasi teleportasi kepada sesepuh dari berbagai sekte. Saat itu, semua murid dan sesepuh terkejut. Lagipula, mereka tidak mengerti bagaimana Luoping memperoleh formasi teleportasi tingkat tinggi. Namun, saat ini, tidak ada yang mau menyelidiki hal ini. Selama mereka bisa melawan Sekte Iblis, mereka sudah sangat bahagia. Para tetua dari berbagai sekte menghabiskan waktu lama untuk menyiapkan formasi teleportasi void. Setelah itu, mereka menyembunyikannya di void. Seperti yang diharapkan, tidak ada jejak yang ditemukan. Setelah itu, menurut pembahasan sebelumnya, berbagai sekte mengatur agar para muridnya berlatih beberapa formasi tempur khusus untuk menghadapi Sekte Iblis. Di setiap sekte, para sesepuh yang pandai menyempurnakan senjata juga bekerja keras untuk menyempurnakan berbagai senjata ofensif dan defensif. Syarat utamanya adalah mampu mengeluarkan kekuatan serangan api dan petir. Bagaimanapun, kedua serangan ini adalah musuh Sekte Iblis. Singkatnya, setiap sekte dengan gugup menjalankan tugasnya. Agar berhasil menahan invasi Sekte Iblis dan melindungi warisan mereka, dapat dikatakan bahwa mereka berusaha sekuat tenaga. Setengah bulan kemudian, delapan wilayah itu tidak bisa ditembus. Bahkan jika Sekte Iblis benar-benar datang, mereka tidak akan takut. Saat mereka selesai membuat semua pengaturan, sekelompok besar Sekte Iblis diam-diam muncul di dekat salah satu Sekte. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, mereka ditemukan oleh para murid yang berpatroli. Pertempuran hebat segera terjadi antara kedua belah pihak. Namun, dalam menghadapi kelompok besar Sekte Iblis, para murid Sekte ini tidak bisa bertahan lama.